Selamat malam teman-teman di Jam Begada Kembali lagi bersama gue Brando dan juga Toge Production Permainan ini mengandung penggambaran mengenai depresi, kecemasan, dan sebundir Yang mungkin, aduh belum selesai baca Terdapat gambar berkedip terang yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan Atau kejang bagi penerita epilepsi fotocentesi Yes, itu ada peringatan ya teman-teman ya Ada peringatan buat yang depresi, stres, dan tidak kuat cahaya-cahaya Mending jangan nonton teman-teman ya So welcome Buat teman-teman yang nonton live dan nonton replay di Jam Begadang Winda Basudara Game Story Dan kali ini akan bermain sebuah game yang berjudul ya Bukan bertajuk, berjudul A Space for the Unbound Yang artinya Gak tau luar angkasa untuk Unbound, unbound itu apa ya Shut the fuck up brand Oke, langsungnya kita mulai teman-teman ya Sebenernya ini gue ada dua mode guys ya Gue nyalain filter juga Soalnya gue gak suka black bar ya teman-teman Kalau kalian sendiri gimana guys? Kalian suka black bar-nya yang di sekitar luar sini atau mending dimatin aja Black bar-nya teman-teman Kalau gue sih kurang suka black bar-nya teman-teman ya Gue lebih suka, jadi gue kasih filter crop di obvious gue biar black bar-nya hilang teman-teman ya Coba gue matiin aja ya black bar-nya Tapi mungkin ada bagian-bagian yang kepotong teman-teman Nah gini sih lebih asik ya Oke, langsungnya kita mulai ya Semoga gak ada bagian-bagian yang kepotong teman-teman ya Emang dari sananya ada black bar gitu Ada kayak kotak hitam gitu Menghiasi ininya guys Saat itu malam terasa dingin Sang putri bintang selatan sudah melemah Dan sang kucing pun khawatir Oke guys, yang mau tidur guys Putri, kau terlihat pucat Apa kau baik-baik saja? Kata sang kucing Sang putri menolek ke langit malam dan berpikir Kalau ini sudah waktunya untuk pergi Meninggalkan dunia Oh tidak Ini intro guys ya Ada seekor kucing dan juga seorang wanita Aku punya sesuatu untuk mau teman tersayangku Hadiah perpisahan Akan kutunjukkan padamu kajaiban terakhir Eh, ini tekstnya banyak gak sih? Kalau tekstnya banyak guys Gue akan meninggal sih kalau baca semua Ada yang bersinar di telapak tangannya Itulah kajaiban Suaranya muka gedean gak guys? Boleh bantu cekin gak guys? Sang kucing tertegun, kagum, namun juga menangis Miaw, putriku Jangan lakukan itu Aku tak mau berpisah darimu Miaw, kata sang kucing Kekedean ya? Ya, gue kecelin dikit guys ya Mungkin minus 4 Semuanya ingin kajaibanku Tapi kamu lah yang tetap ada di sampingku Terima kasih sudah menjadi temanku Sial Air mataku Aku juga Emang kucing bisa ngomong guys ya? Banyak tekst game ini Oh, let's do it bro Malam yang begitu hangat dan tenang Putri bintang selatan yang bercahaya pun menjadi debu Dan terbang ke langit Namun cahayanya tetap ada di dalam bunga kuning yang cantik Tertinggal sendiri Sang kucing memeluk erat bunga itu Lu! Lu! Oh, lagi dongeng bro Lagi cerita Oh putri, dia terlalu baik untuk dunia ini Iya kan? Jadi Bagaimana menurutmu Tuan Asisten? Bagus banget Ceritamu sangat menyentuh dan aku tidak sabar mau tahu kelanjutannya Dunianya, petualangannya, dan karakternya aku suka semua Keren ya guys, sudah bahasa Indonesia guys ya Keren juga ya guys ya Bahasa Indonesia bro I like it man Tapi aku paling suka sang putri Masih kegedean gak suara gamenya guys? Boleh dibantu cek Oh Phew Oke, by the way Ada moderator Dapa, game bully, keren, and deep talk Oke, bye Say goodbye To Aditya Alfikri Bye Oke, next lanjut Oh, view Syukurlah kamu suka Aku agak khawatir dan tidak pene sama sekali Endinya aku mau buat sang putri berubah menjadi komet saat dia mati Lalu dia akan menghancurkan planet dan melap semua makhluk yang mengambil kajaibannya Oh, mereka lagi nulis cerita Tapi rasanya akhir ceritanya jadi terlalu brutal Jadi kubatalkan ide itu Dia seperti ini ya, Emi Fukada guys ya Pengarang Attack on Titan bikin komik gitu ya Yang kecil ini guys, yang bocil ini cuy Iya, gue pikir itu agak terlalu sadis dan kurang cocok Ngomong-ngomong, kamu dapet ide soal komet dari mana? Ih, komet kayak, iya anjir gue jadi ingat film ini cuy Yang gue nonton sama anak-anak jaya esport Apa namanya? Dan vibe-nya tuh mirip Gimana nih vibe-nya mirip film itu ya, somehow ya Itu kemarin malam, aku merasa sangat belisa dan khawatir Aku melihat keluar jendela, mencari inspirasi dan tiba-tiba ada komet jatuh di langit Menyala terang di malam yang gelap Begitu ya Coba aku masih bangun kemarin malam Tapi aku tidak menyangka ceritanya berakhir seperti itu Menyelidikan sekali nasib putri bintang Mau dengar vibe terakhirnya Bab terakhir? Masih ada lagi? Iya, lebih seperti epilog sih Tapi bisa dibilang vibe terakhir Aku mau menceritakan kisah tentang petulangan terakhir sang kucing Oh iya, kucingnya belum mati kan? Kucingnya akan Dan bunga kuningnya mereka akan Akan Hmm, ameh Ada apa? Ih, suara gua bagus juga guys ya Kayaknya gua cocok jadi daber deh guys Tiba-tiba aku tidak bisa berpikir Pikiranku jadi kosong Ini banyak juga percakapan ya Panel sudah di ujung lidah Bagaimana kalau kita keluar dan menghirup udara segar? Kita belum tahu nama-nama karakternya by the way teman-teman Mungkin bisa membantumu menjernihkan pikiran Hmm, oke Guys, gua minta gameplay guys Gameplay berapa hour guys ini guys? Estimasi berapa hour guys? Kita akan menikmati setiap menit Setiap detik Setiap jam di game ini Kalau ceritanya bagus guys ya Gua udah bisa bergerak by the way 8 jam 8 jam kalau gua skip-skip percakapan kali ya? Kalau gua dubbing semua percakapan bisa berapa jam guys? Berita tamu, ayo keluar Dan akhirnya benar segar 12 jam kalau gua baca semua Oh my god Sekarang bagaimana? Merasa lebih baik? Hmm, entahlah Mungkin gua akan tempo bacanya lebih cepat lagi ya Kenapa? Kamu lagi buntu ide Aku tidak tahu Aku takut memikirkannya Gelap dan menakutkan Terlalu menakutkan Sampai aku tidak tahu Mau menulis cerita seperti apa Ya, itu namanya buntu ide Setak ide Kehabisan ide Hey, mungkin ini saatnya yang tepat untuk memakai buku merah ajaib Buku merah ajaib Dengan tulisan berwarna kuning Apa artinya itu? Buku merah what? Buku merah ajaib Kamu lupa soal itu Buku dengan sihir untuk masuk ke lubuk hati Terdalam dan Mengenyakan kegelisahan Oh iya, buku merah ajaib Benar juga Buku itu sangat berguna Tapi ada di mana ya? Hmm, aku lupa di mana menarunya Maaf, aku ceroboh banget Hey, jangan khawatir Aku akan bantu cari buku ajaib merah itu Sepertinya aku menarunya di sekitar sini Coba cari sesuatu yang berwarna merah Hey, ini ada sihir-sihirnya temen-temen ya Game-nya ya Ada buku merah ajaib Tapi grafiknya bagus ya guys Guys, sebelum kita lanjut lebih dalam Kalian bayangin deh Kalau gue main ini di jam siang guys What happened man? What happened guys? Kalau gue mainkan ini di jam siang Atau di jam sore temen-temen What will happen? Bayangin aja dulu Apa ini? Kenapa ada yang menempel halaman dari majalah video game disini? Tertulis tekan kiri atau kanan dua kali untuk berlari Oh Tutorial guys Tutorial ya? Elah Double tap Bang, mana pake apa? Pake keyboard Aku pake keyboard guys Oh ini guys Buku merah ajaibnya cuy Aku menukar buku merah Ini pasti buku merah ajaib Aku pamit mau ngerjain uas Mantap Good luck uasnya Hey, ini kan yang kamu cari Buku merah ajaib Buku merah ajaib? Kamu menemukannya? Baiklah, coba pake bukunya Tapi aku takut memakainya sendiri Maukah kamu membantu Kutuan asisten yang baik Sakti dan ajaib Please, please, please Please, please, please Please Wow, kalem dulu Oke, gue akan bantu Coba beritahu aku bagaimana cara pakenya Aku agak lupa Saat kamu melihat itu Kamu tinggal buka bukunya Melihat? Melihat apa? Akan terlihat bunga menari di atas kepala orang lain Bunga menari? Iya Percaya deh Itu kekuatan buku merah ajaib Hanya tinggal buka bukunya Begitu saja tidak perlu menari atau membaca mantra Seperti hari putar Iya, cepat coba Baiklah, ayo kita Enyakan apapun itu yang membuatmu takut Dan aku menemukan bab terakhir yang ingin kutulis Ini ya Buku merah ajaib ini guys Coba, coba Gue bawa Oh What? Kita masuk ke dalam pikirannya Tentang apa sih ini? Aku takut Aku sangat takut memikirkan bab terakhir ini Dengan apa yang mungkin kutemukan Ini bab terakhir ceritanya dia guys ya Yang tentang kucing sama putri tadi Jadi kan kucingnya masih hidup ya Aku takut untuk mengetahui apa yang ada di baliknya Bagaimana kalau jadinya jelek? Semua orang kan berpikir aku ini orang aneh Karena mengarahnya cerita yang jelek Coba pikirkan Aku tidak pernah menyelesaikan apa-apa sebelumnya Bab terakhir ini Apa aku akan bisa menyelesaikannya? Apa ini? Ada sesuatu di lantai Ada kunci Bisa membuka pintu apa ya? Hah Sudah jelas pintu di depanmu Mirip konsep wizard Aku gak pernah main wizard Oh my god Gue merinding loh guys Oh buku merah ajaib itu Bisa meramal masa depannya Ya gak sih? Anak itu dikata-katain Karangannya jelek Tapi mungkin gue salah ya Mungkin gue salah guys Mungkin gue salah Kita ini dulu ya Kita slidike lebih jauh dulu Malam yang begitu hangat dan terang Putri bintang selatan yang bercahaya pun menjadi debu Dan terbang ke langit Nah itu bocil-bocil bang Iya bocil-bocil Ngatain nih bocil-bocil Ngatain game bener-bener Namun cahayanya tetap ada di dalam bunga kuning yang cantik ini Oh iya kan terakhir ada bunga ya di karangan anak tadi ya Anak tadi itu siapa sih? Bunganya pecah Ini dia bab terakhir Bab terakhir guys Aku punya ide Mungkin bisa berguna Aku sudah mendapatkan bab terakhir Dari anak misterius yang tidak kita ketahui ini Kisah ini Aku masih takut Tapi ini Haruskah aku Haruskah aku menulisnya? Bisakah aku menyelesaikannya? Iya Ini dia Bang main berapa aja? Main ampe tamat kalau bisa Ih indah ya Grafiknya pixel art ini Indah ya guys ya Kayak udah Udah lama banget ya Aku Windabas Sudara Gak main game-game begini ya Ya gak sih guys? Kayak Kangen gitu Gue boleh berinter Gak main so sedikit gak? Gue miss this bro Serius Gue ingin Ingin branding channel gue Sebenernya game-game indah Seperti ini guys Sometimes Walaupun adsense-nya gede Game-game bocil But sometimes I'm just tired man Kadang gue lelah guys Buat try hard Buat menghibur ya Gue cuman pengen berusaha Buat menikmati apa yang gue suka Dengan game-game grafik ini Gue suka banget man Pixel art I love it bro Ini game-game yang sangat indah Yang mungkin kurang diapresiasi Sama orang-orang Indonesia pada umumnya Tapi tepuk tangan ya To the moon Hampir 1 juta view guys Bayangkan To the moon Hampir 1 juta view Lanjut Wah ternyata kita sudah jalan sejauh ini Iya keren kan Duh gue gak tau ya suara anak ini Dia cowok apa cewek ya Gue gak bisa suara cewek guys Masalahnya guys Makasih guys yang udah tepuk tangan guys Iya loh Rasanya seperti berjalan di luar angkasa Seperti keluar dari badan sendiri Sepertinya Sepertinya kita harus punya Sebutan keren waktu Memakai buku merah ajaib Menurutku space dive Terdengar keren Bagaimana menurutku Space dive Iya terdengar keren Dan informatif Iya kamu masuk ke dalam ruang Di hatiku jadi space dive Oh buku merah ajaib Itu kita masuk ke hati orang bro Ada unsur sihirnya Gue kira ini unsur kayak Anak-anak SMA gitu Petualangan anak SMA Rupanya lebih dari itu Jadi space dive Benar bisa membantu Iya sudah aku putuskan akan seperti apa bab terakhirnya Wow keren yang benar Benar bintang biru besar Bintang biru besar Iya bintang biru besar itu memanggil sang putri Saat putri bintang selatan mati Ia berharap bisa pulang kesana Ketempat ia seharusnya berada Dan sang kucingnya yang akan menggantarnya kesana Betul sekali Wow terdengar seperti kisah petualangan yang seru untuk digambar dan tulis Masukan dari tuan asisten Seperti biasa sangat membantu Nah bukan masalah Kamu yang pertama kali punya ide soal kisah putri bintang kan Ya aku pikir karena ini cerita kita menulisnya bersama kan Kalau kamu bilang begitu capek juga ya Capek juga ya bacain semua ya Tapi Tapi gue inget to the moon guys To the moon semuanya berusaha gue translatin coy Semuanya berusaha gue translatin guys And it's beautiful Kalian banyak yang mengerti Kalian banyak yang berusaha mengerti Kita nikmati tiap story Tiap percakapan Tiap alurnya Wow Alright Hore Hore Menuju bab terakhir Bab terakhir Yeay Ada apa lagi yang kita butuhkan untuk menyelesaikan kisahnya Kita hanya perlu pesawat luar angkasa Wow pesawat luar angkasa Iya nanti sang putri bintang dan sang kucing akan menjelajahi antariksa dengan pesawat luar angkasa itu Ah pastinya ceritanya lebay banget Dan berita baiknya adalah Aku sudah membuat pesawatnya sendiri Sejak kapan Aku boleh lihat Dimana Hehehe Aku sudah merakitnya setiap pulang sekolah sejak 3 minggu lalu Seharusnya jadi kejutan untukmu Tentu saja aku membuatnya di bengkel super rahasia di seberang sungai Jadi kamu tidak bisa menemukannya Kamu menyeberangi sungai sendirian itu berbahaya Ah tidak usah khawatir Aku sering bolak-balik dan aku masih baik-baik saja Oh iya aku butuh sesuatu yang penting untuk menyelesaikan pesawatnya Sesuatu dengan kekuatan ajaib yang bisa membuatnya terbang ke angkasa Dan itu adalah Tentu saja tongkat ajaib sang putri bintang Tapi ketinggalan di rumah Oh iya apa boleh buat yaudah kita ambil aja Tidak aku tidak bisa kesana sekarang rumahku Suasanya sedang tidak enak Ayahku dia Eh jangan khawatir tongkat ajaibnya ada di kamarmu kan Akanku ambil Yang benar maksudku kamu sudah sangat banyak membantu Dan kalau seorang melihatmu mereka akan mengira kamu menerobos masuk Nah gak usah khawatir aku ini lincah seperti kucing Maaf ya jadi kamu yang harus pergi Udah buruan ayo pergi Oke sadar kalem Serius deh jangan khawatir aku akan membantu sebisaku tapi Berjanjilah kalau kamu tidak akan menyeberangi sungai sendiri Karena itu berbahaya Kita mulai ini bersama jadi kita selesaikan bersama Oke Yah kamu benar Ike nonton anime ya Kalian lebih appreciate saat gue dubbing atau gue sepit-sepit baca guys Kalau kalian game-game begini gue harus Gue harus menyatukan viewer-viewer lama juga Yang pernah menikmati gue main-main game begini Oke dubbing ya Aku akan berusaha sebaik mungkin ya Kamu masih ingat dimana kamarku Ada lantai dua Tongkat ajaibnya seharusnya ada di atas meja Dan satu lagi lantai dua Ingat lantai dua ya Kalau kamu tersesat kucingku bosku Hah Nama kucingnya bosku Baca nih baca Atau kalian baca kalau gue diem gini Coba kita coba kita dua mode ya Oke tunggu di markas Nah udah oke Hmm alright oke bab terakhir Oke kita mau ambil buku Satu lagi oke Alright kita bakal kembali cepat Kita mau ambil tongkat ajaib Hmm 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 Oke Kita asisten ya Kita tuh asisten Nah gapapa oke Nah gimana menurut kalian seruan mana guys Kalau gak dibaca ngebosenin ya Iya juga ya Alright Itu kok ada kecewek yang ngeliatin gue dari jauh Eh bosku Oke harusnya kita ke kanan dong guys Harusnya kita ke kanan guys Kanan Oh kita tadi naik pera Eh Ke kiri-kiri Ke rumahnya Ke rumahnya lantai dua Ke atas gak bisa ya Oke ini bosku Eh deh kucing Ih bisa diajak ngomong Wow Look at the music man Jangan lupa Lus kucing Udah udah Nah ini gue balik lagi Sini ya rumahnya Sini ya Apa kiri Wih bisa ke kiri Oh lus kucing nih Lus kucing Ada endingnya kah Kalau gue gak ngelus kucing Emang apa yang terjadi guys Indonesia banget gak sih Ini Pak Oga nih pasti nih Pelan-pelan bos Jalannya sudah kacau tau Mau kewajar Mobil kerenmu itu Hah Eh buat yang gak sadar guys Ini gamenya Latar belakangnya Indonesia Temen-temen ya Ini Indonesia nih Ini Indonesia banget cuy Dan banyak yang bilang Ini one of the best Indonesia game Tuh liat tuh Cimol Cimol komet Cimol komet Cimol komet apa guys Emang ada cimol komet ya Mungkin aku harus ganti Namanya jadi lebih menarik Semua orang bisa diajak ngomong ya Aku mau satu sendok penuh Saus siapa ya Oke ya Ini bocil yang mau beli cimol ya Oke itu kayaknya Gak harus gue baca semua guys ya Pas story-story utama aja Gila gue gak tau nih Dari mana cuy Liat komet kancuran Yang agung Sudah membelah lagi Ih guys Guys Kalian ngerasa ini gak sih guys Kalian ngerasa ini Vibe-nya Kimi no Nawa banget gak sih Ramalan tentang komet Oh kiamat Ramalan kiamat ini guys Cakep otonya beli gamenya Kata Ari Gila mengembar apa yang kamu lihat Berita semalam Komet kancuran akan datang Apa kau tidak ingin selamat dari itu nak Hanya dengan 1 juta rupiah Kau bisa mendapat batu akik Dari meteorit yang berisikan roh ini Ini adalah jimat suci Yang bisa menyelamatkanmu dari bencana Anjir Kang tipu Anjing batu akik Mau dijual 1 juta coy Game nyampe masuk awards team Oh iya Tak punya uang Kalau begitu terkutuk lah nasi Malah kita disumpahin bro Lihat tuh perumahannya Perumahan Indonesia banget Kang scam Iya kang scam Mana aneh itu pergi Dia belum menyelesaikan PR-nya Siapa Sedot WC Lihat tuh sedot WC Gimana Musik keroncong ini Aku mau Cimol Perumahan Indonesia Keroncong Ini bukan jam bocil ya Tapi kalau ada Ada bocil yang pengen Chopper guys Ngatang-ngatang game ini Sumpah Gue cari alamatnya coy Gue traktir mixway Sumpah Gue traktir mixway Terus mixwaynya Gue jejelin ke mulutnya coy Musik keroncong ini Aku mengumpulkannya Eh ada bang upi guys Ada bang upi Sampai bang upi dulu Ada bang upi guys Jadi bagaimana menurut lo sob Oh iya Keren Mantap abis Anjir Iya kan Tidak semua orang menghargai keroncong Apalagi sekarang ini Tidak semua orang menghargai game-game Indonesia Gak usah Indonesia deh Style-style pixel art Seperti ini guys Zaman sekarang bocil Taunya Mobile Legends bro Gila ini game Sarkas juga coy Ini genre musik lama Yang dibawa oleh penjajah Dan disempurnakan produk lokal Ih sumpah Gue baru tau loh Gue baru tau loh Belanda apa Jepang Ini menenangkan tau Sempurna untuk menemani orang Bersantai dan melupakan dunia sejenak Eh sini dengar Kau boleh ambil kaset ini Hadiah untukmu Portugis Apa Tidak usah repot-repot Nah nih Ayo lah sob Jarang banget nih Ketemu sesama pencinta musik keroncong Gue belum bilang cinta sih Karakternya maksudnya Gue cinta Kalau gue Gue suka Lagipula aku masih bisa membuat kaset lainnya Kapanpun Terima kasih deh Nice Eh gue dapet kaset keroncong guys Padahal aku tidak begitu mengerti musik keroncong Tuh guys Ada ibu-ibu ya Ibu-ibu ukti Ini Indonesia banget bro Oke gue ke kiri aja terus ya Oh ini nih kayaknya Vibenya betawi nih Ah kaset Oh setiap item bisa dikasih ke orang ya Menurut berita hari ini terlihat komet lain melintasi kota Ini sudah komet yang ketiga minggu ini Belum ada Oke kalian baca sendiri ya Kiamat sudah dekat Untung aku sudah menikah Eh kasetnya kasih ke siapa guys Boleh bocoran gak Oke gue bisa ke kanan Gak bisa Ini cewek kayak ngikutin gue Apa perasaan gue doang ya guys ya Berapinya bagus Iya Seharusnya rumah ada disini Oh ini rumahnya nih rumah bocor tadi guys Kasih satpam kalau lo liat Eh jangan sampe ada side quest ya Waduh ada orang Halo bu Dewi Mau pergi rapat juga Pergi sama-sama yuk Oh anak ibu tidak ikut Tidak Ada apa Ada masalah apa Anakku belakangan ini dia takut Pergi ke sekolah Dan suamiku Hubungan dengan bosnya tidak begitu baik Dia juga stres Yah memikirkan uang yang harus kami pinjam Untuk menyelolongkan Menyekolahkan Nirmala Dan Dia melampiaskannya pada Nirmala Hari ini dia mengunci dirinya di kamar Dan tidak Wait wait Ini kayaknya gue tau deh Arahnya kemana nih Astaga aku turut beritahatin mendengarnya Kenapa dia takut pergi ke sekolah Entahlah Aku ingin membicarakan ini semua dengan mereka Tapi tidak tau harus bilang apa Bagaimana kalau kita jalan sekarang Dan membicarakannya sambil jalan Jadi bagus Terima kasih Jangan cemas Ceritakan saja padaku Itu gunanya tetangga kan Oh mereka tetangga Kenapa sih Nirmala ya Tapi gue udah ada firasat sih Karena kan Nirmala takut ke sekolah Biasanya orang-orang yang takut ke sekolah itu Ini pasti rumahnya Ya karena pelajarannya susah Bener karena matematika Gerbangnya terkunci Tapi sepertinya ayahnya ada di dalam Oh ini rumahnya guys Agara kartan ya Bahaya kalau masuk latihan terdepan Mungkin akan lebih mudah Kalau aku pura-pura mau menjenguknya Tapi aku tidak bisa biarkan ayahnya Tahu kalau dia kabur dari rumah Oh bocol itu terkabur dari rumah Dan juga dia bisa mengira Kalau aku ini anak SMA Aneh yang suka menguntit anak kecil Semuanya berbahaya Tapi aku harus mengambil tongkat ajaib itu Untuknya Apa yang harus aku lakukan Oh bosky Bosky udah di atas Sudah berapa lama kamu udah di atas sana bosky Oh iya jendela di lantai 2 itu Pasti langsung menuju kamarnya Sekarang bagaimana caranya aku bisa ke lantai 2 Oke Manjat-manjat pagar Indonesian style Mungkin aku bisa ke lantai 2 Lewat tembok ini Tapi tembok ini Sini terlalu tinggi Tunggu Andai kan aku ada sesuatu Yang bisa aku pakai untuk memanjat Sesuatu untuk memanjat Tangga Yes Tidak terjadi apa-apa Waduh Hei nak Mau apa kamu dengan tangga itu Tangganya bagus pak Tangga ini kelihatan sangat kuat Dan menggilap Kamu tidak habis makan sesuatu yang aneh kan Jangan aneh-aneh deh Tidak ada yang boleh menyentuh tangga itu Tidakkah kau lihat aku sedang sibuk Ini pos kamling ya Kayaknya pos kamling Andai kan aku bisa tidur sebentar Sial padahal aku bisa pakai tangga ini Untuk pergi ke kamar Nirmala Ada yang lain bisa kugunakan Masuk ke buku merah Masuk ke buku merah Buku merah ajaib Kan kita buat sesuatu tentang itu Oke gue akan space dive ya Gue akan space dive bro Gue akan space dive Kita masuk ke hatinya satpam ini ya Apa sih yang ada di hati Bapak-bapak ini Kang satpam ya Di Indonesia Kita lihat sama-sama Space dive Ih gue suka loh Gue suka loh pipe-nya loh Eh Pipe-nya kayak kita tuh Masuk ke dunia Ke pikiran orang guys Kita bisa Dan tiap pikiran orang tuh Ada imajinasi yang berbeda ya Ini beautiful sih Oke go Wah bunganya mekar Kira-kira apa yang akan terjadi Kalau semuanya mekar ya Coba gue aja ngomong dia ya Oh Untuknya begadang untuk melihat komen semalam Membuatku jadi begini Aku bisa tetap bangun dengan Menyibukin diri Tapi sekarang rasanya aku ingin tidur selamanya Tapi aku tidak bisa tidur sekarang Tidak sebelum menghentikan suara dering yang nyaring itu Oh Tidak sebelum mematikan lampu yang terang itu Oh Dan tentu saja Tidak tanpa mendengarkan musik keroncong Favoritku untuk menghilangkan stres Aku hanya ingin tidur Ekspektasi gue terlalu tinggi guys ya Ekspektasi gue Kira-kira bisa dimatikan jam yang aneh Gue pikir kita bisa ngeliat Masa lalu saat pumpnya Sedetail itu Sedip itu ya Gue kira ya Tapi gak tau Siapa yang tau Mungkin akan seperti itu Aduh jamnya gak bisa dimatikan bro Oke keroncongnya udah main Ada tongkat Aku harus pake kekerasan Nice Gue gebuk ke jamnya cuy Masukin lemari jamnya Gue pukul Bad ending gak Gaman sekali Aku akan menutup mataku sebentar saja Tidak Apa-apa kan Indah ya musik keroncong ya Enak juga didengar cuy Makasih bang udah nemenin aku tidur Sama-sama Nice Akhirnya tertidur Terima kasih buku merah ajaib Ayo saatnya kita ambil tangganya Dan kita naik ke lantai 2 Untuk mengambil tongkat ajaib Wah creepy nih cewek yang ikutin gue mulu cuy Siapa sih cewek itu guys Kok gue kayak diikutin terus ya Gunakan tangga Gunakan tangga Alright Stalker Iya stalker ya Oke disini guys tongkat ajaibnya ya Tongkat ajaibnya sih cewek Pakaiannya ini ada baju Oh dia masih SD SD berarti Baju SD standar Baju SD standar Yang ini yang ikutin kepalanya Baju pramuka Sama baju Ayo apa Kita masuk kamar cewek ya Baju Rupanya cewek cuy Si anak topi itu Hari Jumat Batik Ah elah gue aja udah gak sekolah Masih tau guys Tongkat ajaib nih Seru seru gue suka Mulai seru ya Ini dia tongkat ajaib Sang putri bintang Aku masih tidak percaya Dia bisa memikirkan Hal-hal ini semacam ini Oh emang imajinatif ya Anak itu ya Betul-betul anak yang kreatif Dan istimewa Aku mendapatkan tongkat ajaib No Seru seru cat Seru banget ini cat Boca brengsek Buka pintunya Dan sana anak tidak tau Terima kasih Beraninya kau mengunci pintu Kamu bawa sekolah lagi kan Buka pintu sialan ini Kau masih menggambar Dan menulis hal-hal bodoh itu kan Apa kamu tidak memikirkan Berapa banyak uang Yang harus kupinjam Agar bisa kamu masuk ke sekolah Dan ini cara mau membalas ayah muda Ah anak kurang ajar Aduh Suasananya jadi mencekam Aku harus keluar dari sini Sebelum dia mendobrak pintu ini Caps bro Ih relate banget gak sih Aduh mulai hujan Awas kepleset Kena duri pager yang berkarat Langsung tetanus Oh nirmala itu Tadi bro Ibu tadi Nirmala Iya Gue sudah menduga sih guys ya Nama anak itu Nirmala teman-teman Anak yang Ya bener ya Dia kan kabur dari rumah kan Anak yang kreatif Pintar Broken home Tapi sebenarnya dia pintar cuy Kejadiannya semakin deras Perasaanku gak enak Semoga dia sudah di markas Tangganya balikin Emang harus banget tangganya dibalikin Emang kalau gak gue balikin Bad ending itu Apa yang terjadi kalau tangganya gue balikin Ayo Ayo kita kenirmala yuk Let's go let's go let's go let's go let's go Udah hujan gede nih Bisa banjir nih Indonesia banyak yang buang sampah sembarangan Ih ini kini siapa dah Ke atas Oke lewati jembatan Makin becek Eh ke atas itu ya Ya ke atas itu deh Oke ini nih tempat markasnya ya Markasnya Nirmala ya Coba gue cek markasnya dulu deh Oh bener emang harus kesini rupanya Hah dimana dia Apa dia belum sampai Tolong Eh Seseorang siapa saja tolong Tolong siapapun Ya dia tenggelam kah Dia menyeberangi sungai sendiri kah Udah dibilang jangan Nirmala you stupid ass girl Nirmala mati kah Eh tolong tolong aku aku tidak bisa berenang Nirmala Tolong aku tidak bisa berenang Ya ketutupan gue guys Sial Aku juga tidak bisa berenang Bertahanlah aku harus mencari sesuatu untuk menggapainmu Cepat kesini ku mohon Sepertinya aku tidak bisa bertahan lagi Aku takut Tolong ke tajaib Ah Epic moment Ah No Sial Maaf petirnya membuatku kaget Tidak apa-apa Aku akan menolongmu Bertahanlah Baiklah coba pegang bukunya Bukunya pendek Sedikit lagi Ya itu jauh Itu jauh Atma Atma Oh nama jagoannya Atma cuy Nama jagoannya Atma Nama cowoknya Atma guys Ya jembatannya runtuh Ya jadi Atma yang celaka Ada yang namanya Atma gak disini Bulat aku Datang Datang untuk menolong No Atma Kita pasti Selamat Atma siapa namanya Atma Lelintar gak Oh liat yang dalam cuy Aku punya Kita punya Cerita untuk diselesaikan Kan Please kasih musik Disini kasih musik Biar epic serius Ekspektasi gue ada musik disini Sebuah karya Mojiken Studio Produser Eh Kapramudita Indonesia sekalian namanya Gue bangga sih Gue bangga sih Gue gak over proud Gue bangga Konsep Dimas Novan Del Viano Narasi Brigita Rena Kalian baca aja Dengerin musiknya Huh Tamat Wah gila orang-orang Indonesia ini men Ini visualnya cantik ya Tamat enggak, belum tamat kita nomornya Belum Ya, tergelam dong saat, Mak Loh! Tunggu sebentar Yang tadi emang kah? Iya sih rambutnya pendek tadi Space for the Andal Prolog, oh masih prolog Prolog, Atma selesai Simpan, simpan dong, uh dapet achievement gue guys Achievementnya kepotong gara-gara gue krop ya Look, Atma, it's you Nama achievementnya Masa kita udahan sih enggak dong? Enggak mungkin udahan dong Enggak dong, enggak dong Enggak mungkin udahan dong Lanjut dong Eh hapus, jangan dihapus pak Atma Atma, hey Bangun dasarnya pemalas Kawaii desu nih Di mana? Di mana aku? Di sekolah tau Sekolah? How? Jangan bilang kamu tertidur saat Pula sampai hilang ingatan Aku Atma Kamu masih ingat siapa aku kan? Gadis di mimpiku Oh, kita bisa pilih jawaban guys Kamu siapa kamu? Eh, gue dubbing ini aja kali ya Hah, for real? You mad because I'm not sharing snack On the break time No, that's not what I meant My name is Raya You sleepy, lazy ass Look at yourself Look at yourself You just woke up And forget Your own girlfriend name Please Please Don't be like that again I will be so mad Okay Okay, ma'am Girlfriend? Hmm Ah, I'm still Sleepy-sleepy That dream It's very weird Keren gak? Keren gak? Gue translate begitu keren gak? Seru gak? Gue translate begitu What time is it? The class is over Your sleep really-really nyenyak Is that so? I'm really tired Felt like I never take a sleep at all What's wrong? Eh Ah Ah Tadi My weird is dream Aneh It's Imagine-imagine terus Okay, okay Serius, 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 serius Hah? Mimpi aneh Eh, rupanya mereka pacaran ya Wait Gue tersesat Mereka rupanya pacaran Cewek yang menguntit kita Itu mereka pacaran cuy Aku harap aku tidak ada di dalamnya Sebenarnya kamu ada di sana Wajahmu mengisi seluruh langit Anjay Dan kamu tersenyum dengan menyeramkan SWT, SWT Apa maksudnya? Mana aku tahu Aku seharian mencatat pelajaran untukmu Dan kamu bilang aku menyeramkan Oh, mereka SMA guys Dari bajunya sih mereka SMA Sungguh gak sopan kamu Atma Kamu mencatat pelajaran untukku Iya, ini Guys, siapa disini yang kerjanya? Tidur di sekolah Terus temen Sekelasnya Temen sebelah bangku Atau depan bangku Nyatetin tugas buat kalian Ih, so sweet banget gak sih guys? So sweet banget gak sih ini cewek Wah, kamu baik sekali Terima kasih Raya Kamu bisa apa tanpa aku Atma Raya Pagung Pagung Cewek idama nih guys Ada yang bisa saya bantu Kamu belum melakukan Pimpinan minat Bakat dan karir Benar juga Maaf pak Keruang guru secepatnya ya Murid telah ada sepertimu Jangan sampai melewatkan Kesempatan untuk menyiapkan Masa depan Oh, dia murid pinter Kamu juga belum kan Atma Dasar, pemalas Belum Wah, diajak ke ruang guru Coy sama gurunya What the hell man Sus Belum apa pak Huh Yang penting Kalian harus mengisi lembar ini Bapak tunggu kalian di ruang guru Baik pak Hei, apa itu? Apa yang apa? Bimbingan minat Bakat dan karir Pertemuan guru dan murid Kelas 3 SMA Seperti kita Untuk mendiskusikan Rencana kita setelah lulus Emang ada begitu-begituan ya? Perasaan gue Gak ada gitu-gituan dah Oh iya Gue lupa ya Gue anak introvert ya Gue homeschooling ya Sorry, sorry Gue bukan SMA formal guys Ada ya? Ada ya? Oh iya ada sih Apa? Ada dari dulu Apa baru ada? Membicarakan tentang nilai Mata pelajaran Dan universitas mana Yang kita incar Oh Lupan Bukan lupan guys Gue udah berapa tahun SMA bro Aku dalam masalah besar Kok begitu? Aku bahkan tidak tahu Mau melakukan apa besok Nah ini nih Orang-orang yang lulus SMA Tidak ada arah Tidak ada tujuan Gak tahu Mau kuliah Mau kerja Ajak ijik Menjadi beban keluarga Nih pasti Ini ujung-ujungnya nih Mirip banget kayak gue Pas dulu SMA ya Bagaimana aku bisa tahu Aku mau apa setelah lulus Haha Relate Gue banget cuy Waduh Atmah Bagaimana denganmu? Aku belum memutuskan apapun sih Aku bingung Aku tidak suka saat orang dewasa Ikut campur untuk masa depanku Keren Iya aku juga Mereka hanya ingin membuat kita Menjadi seperti mereka Aku mau memilih masa depanku sendiri Dan bukan menurut Ih bagus banget Ini kena banget cuy Percakapannya ini kena banget cuy Ke anak-anak yang ntar lagi lulus Man that's so deep bro That's so dalem Masa depan yang kamu sendirian Masih tidak tahu seperti apa Iya Aku tidak ingin memikirkannya sekarang Bagus ya Relate semua ya Sama kita Anak-anak sekolah ya Lalu sebaiknya kita Apakan lembar ini Lembarnya huruf kuning ya Ini pasti penting guys Bagaimana kalau begini Bagaimana kalau kita ubah ini menjadi Ini Atma and Raya Epic Bucket List Daftar keinginan Huruf kuning Bagus ceritanya bagus Bagus Gue suka baca Gue suka dubbing ceritanya Ceritanya bagus guys Kata-katanya bagus-bagus Dan gue gak try hard buat Nge-translate ya Tulis apapun yang kamu mau lakukan Tidak peduli sekecil apa Bisa tetap disebut rencana masa depan kan Tulis apa ya kata Atma Apapun yang terpikirkan oleh otakmu Yang dongo ya Kalau begitu biar aku tulis duluan deh Menonton film bersama Oh so sweet Film apa yang kamu ingin tonton Apapun tidak masalah Asal kita menontonnya bersama Wuuu Raya Wanita impian Ini pasti banyak yang senyum-senyum sendiri Nonton ini guys Apa enggak ya Nggak ada yang senyum-senyum sendiri ya Kita pergi kencan ya Kata Atma Iya dong Giliranmu Kamu mau melakukan apa Oh kita milih cuy Kita milih guys Kalahkan skor tertinggi di Future Fighter Elus binatang paling lembut di dunia Aduh ini ngaruh gak nih ke ending nih Gue milih-milih Ini gue yang milih guys Jomblo gak akan relate sih Elus binatang terlembut di dunia apa bro Yang kedua aja kali ya Elus binatang ini ya Coba deh Elus binatang Gue pernah tahu Yang binatang paling lembut di dunia itu apa ya Let's go Let's go Let's go Apa itu binatang paling lembut Kata Raya Entahlah Mungkin aku harus mengelus semua binatang di kota untuk menemukannya Ada yang bilang kalau Helasaurus Masih sering terlihat Berarti kamu terlalu sering melamun Atma Giliranmu apa selanjutnya Oke gue percepat temponya ya guys ya Masih perlu di Dabi gak? Panjang juga percakapan mereka berdua bro Bulunya suaranya kakinya Oke punya kucing giliran Itu si bosky Aku juga bisa mengeong kalau kamu mau Mau gue dubbing terus? Oke gue dubbing terus deh Gue dubbing terus ya Aku pura-pura tidak denger saja Ayo tulis yang selanjutnya Nikmati aja guys Nikmati guys Oh ujung-ujungnya ini bro Ujung-ujungnya kembali lagi guys Oke gue pilih yang inilah Kalahkan skor tertinggi di Future Fighter Future Fighter Ya itu game dingdong favoritku Sangat sulit mengalakkan skor tertinggi disana Gue tepetin aja ya Semua beruntuk kalau begitu malawan Oke next 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 Sudah ada lagi yang ingin kamu tulis Sesuatu yang lezat Makan di restoran Makan mewah Walaupun masih enak SMA Makan satu loyang kue Black Forest Uuuu Siap-siap diabetes ya Satu loyang ukuran besar Yang paling besar Oke baiklah kalau begitu Dengarkan musik sampai menangis Yes Dengarkan musik sampai menangis Ini guys bucket list gue ya Karena gini guys Gue jujur Gue orangnya suka musik banget guys Jadi ini tentang gue ya Bukan tentang Raya sama tentang Atma ya Jadi tiap gue off streaming temen-temen Itu gue kan istirahat ya Break ya Tau gak apa yang gue lakuin Gue buka Youtube Gue cari audio ya Orkestra-orkestra game-game RPG Yang dulu gue mainin Kayak Skyrim gitu-gitu Terus Wiko Dan tapi versi orkestranya Wah gue suka banget men Pokoknya game-game yang gue dulu mainin Gue cari versi-versi orkestranya Gila menenangkan hati gue Dan menyiapkan mental gue guys ya Buat menghadapi bocil-bocil chopper berikutnya guys ya Oke next Gue suka banget coi Ini Jadi gue akan denger musik sampai Sampai menangis ya Bukan soal menangis ya Ini soal mendengarkan musik Atau membaca buku Dan merasakan sesuatu yang sangat kuat Yang menggugam Apa kamu pernah merasakan hal seperti itu? Ada Bang Defender guys Kalau diingat-ingat Sudah lama aku tidak merasa tersetus Saat membaca atau menengarkan sesuatu Oke apa selanjutnya? Membuat testa Oke next Catat Catat Oke catat Gue cepetin dikit ya Gue cepetin dikit guys ya Kumpulkan kelima huruf Yoman Aduh Huruf Yoman Yaudah lah Why not Ini kayak jadi quest-quest gitu gak sih guys? Quest ini guys ya Merek permen karet Oh Di tiap bungkus Salah satunya dari huruf Yoman Yosan 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 Maklum guys Sudah ngantuk guys Gak kebaca cuy Yosan Yosan Guys Gue hari ini udah live 5 kali Upload konten 2 kali Wajar gak sih Kalau mata gue udah ngantuk gitu Gak keliatan Katanya kalau kita bisa mengumpulkan semua hurufnya Kita bisa dapet hadiah Apa hadiahnya? Sepeda Oh Yoman Yoman Itu dia Yoman Yosan Apa sih? Kalian ngomongin apa sih? Itu Yoman Parodi 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 Maksud kan parodi Parodi gitu Yoman Parodi Yosan Emang Yoman disini ya? Yaudah Next lah Apa sih kita ngomongin apa sih? Nyalakan kembang api Let's go Sinar terang yang menari-nari dalam gelap Sangat romantis Oke terakhir apa? Terakhir ke oil Benar aku suka baunya saat terbakar Ih Gue juga loh Gue kalau lagi tahun baru Kemarin gue suka banget guys Gue suka banget Mencium bau kembang api ya Enak loh Nagi Kumpulkan Udah terakhir ya Kumpulkan 20 tutup botol ya At the end The choices Doesn't matter man Pada akhirnya Kalian akan sama-sama aja ya Oke Oke kalian baca sendiri aja ya Gue istirahat dulu ngebacot Intinya ini wishlist mereka Mereka tidak terpaku sama Bimbingan dan objektif Setelah lulus SMA Melainkan mereka Membuat wishlist kecil Sebuah pencapaian-pencapaian kecil Karena sejatinya Kesenangan orang berbeda-beda teman-teman ya Saat orang ada yang puas Dengan membeli Tas Charles and Kate Dan merasa itu mewah Itu hak dia cuy Kesenangan orang beda-beda cuy Kalian harus appreciate Setiap kesenangan orang guys Ya Kelebrasi untuk hal-hal kecil Itu layak dilakukan teman-teman ya Ada orang bangga Share Dia pertama kali Makan di Mekdi atau KFC Terus kalian menilai dia norak No man Enggak cuy Itu kebahagiaan mereka cuy Untuk orang-orang yang mungkin Sedang kesulitan Buat makan di KFC guys Itu udah hal yang bahagia banget cuy Agnes pernah cerita ke gue men Dulu Agnes sama mamanya Buat ke Mekdi aja mamanya Agnes itu Ayamnya itu dibagi-bagi Buat anaknya Agnes kan ada Ada tiga bersaudara guys ya Itu dibagi-bagi sama mamanya cuy Kita jadi out of topic terus ya Oke Yuk Fokus ke game yuk Masa SMA kita hampir berakhir Rasanya dunia seperti akan ikut berakhir juga Aku tidak mau memikirkan bimbingan bodoh ini Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu darah daftar ini sekarang Let's go Let's do it Yang mana dulu Yang gampang dulu lah Lakukan untuk pacarmu ya Kamu mau apa duluan nih Sudah lama kita gak pergi ke bioskop bersama Let's go Baiklah ayo bolos dari bimbingan Bolos sekolah Pagung baru saja bilang kalau kamu itu murid ladan Murid ladan bukan berarti bisa diper... Oh Aku mau bolos sekolah sekali-kali Guys disini ada gak anak osis Anak pinter yang merasa kalian dikontrol sama Hirarki dari sekolah kalian Memberontak aja nih Jangan gak jadi guys Itu Raya yang bilang ya Itu Raya yang bilang ya Ya kalau kamu bilang begitu Jangan jadi orang rebel guys ya Ayolah aku sangat ingin bolos dari bimbingan Kamu sering bolos pelajaran kan apa? Bagaimana kamu melakukannya bolos pelajaran? Pertama-tama dengan tidak mengumumkannya keras-keras Jadi anak edgy ya Oke sekarang bagaimana? Ayo guys kita bolos guys Ambil tasmu kita kabur dari sini Kita akan jalan keluar begitu saja Iya harus pede dan Hei Sabar Belum Komandonya belum Game ini dipenuhi fakta sih Wait sabar sabar Raya bersih tapi mejanya penuh dengan gambar siput The fuck Empat terbaik untuk tidur di sekolah Eh Raya wait Ih musiknya asik banget sih Semuanya bisa gocek gila Gak perlu gocek semua ya Hei itu minuman bersoda edisi terbatas Sial kosong Ada collectible gak game ini guys? Ada collectible gak? Piala dunia cola-cola Edisi piala dunia Oke Itu ada boneka kucing bisa diambil gak? Ada, ada collectible gak guys di game ini guys? Mana boneka kucing? Mana? Di belakang? Ada itu tutup botolnya Mana tutup botolnya? Eh snack Kayaknya kalau collectible itu ini ya Apa bersinar gitu ya? Apa gue harus cek semua item-item kayak rak-rak gitu Kayak suikoden guys? Oh ini sekolahnya guys Mana Raya pergi? Cepat sekali jalannya Bilang ada boneka kucing Katanya game yang bisa diambil Yah Kesekip dong Aduh Apa yang? Aduh aku menabrak seseorang Maafkan aku Kamu tidak apa-apa Aku Aku tidak apa-apa Terima kasih kamu sendiri Tidak apa-apa sepertinya Lihat kamu menjatuhkan bukumu Oh my god Buku merah ajaib itu Jangan sampai hilang Atma dan Ini bukan bukuku Aneh Ini bukan bukuku juga Wait Ini kan buku merah ajaib Nirmala Tunggu Rasanya sepertinya aku pernah melihat buku ini sebelumnya Anjir Kayak Alice in Borderland Season 2 gak sih? Lupa ingatan Apa maksudmu? Aduh ketutupan nama muka gue guys Apa di dalam mimpiku? Entahlah Namamu ada di sampulnya Ren siapa? Reja Apa? Atma Itu namamu kan? Iya tapi bagaimana? Apa kamu yakin ini bukan bukunyamu? Mari kita lihat Kalau tidak salah ingat Yang menempel di badanku Hanya baju yang kupakai Kacamataku dan ikat rambutku Aku tidak membawa buku apapun Buku-buku semuanya ada di perpustakaan Ini tangkapan gue ya Jangan bilang cewek ini nirmala Jangan-jangan ada hubungannya dengan Tapi itu baru asumsi ya Itu baru asumsi guys ya Mungkin salah Jangan spoiler please Mungkin orang lain yang menjatuhkannya Paralel ya paralel Mungkin kamu meminjam buku ini dari temanmu Mungkin orang lain yang menjatuhkannya Mungkin orang lain yang menjatuhkannya Ada namamu disitu loh Kamu benar Menarik sekali kalau kamu bisa bilang ini bukan bukumu Buku ini secara objektif adalah benda nyata Namamu juga tertulis disini Tapi kamu tidak yakin di punyamu Mungkin kamu kehilangan ingatan jangka pendek Biasanya terjadi jika kepala terkena benturan keras Tapi aku tadi berjalan dari alaman sekolah Menuju perpustakaan dengan kecepatan sedang Wah teoritis sekali cewek ini ya Menabrak seseorang gadis yang jauh lebih lemah Diriput tidak mungkin menyebabkan trauma di kepala lah Make sense Kalau bukan kehilangan ingatan Bisa jadi kamu ini delusional Atau Kamu berbohong Bro sotoy banget nih cewek Aku Maafkan aku Danikare senpai Karena aku bicara terlalu banyak Gomeni Jelas sekali Maksudku kemungkinan besar buku ini adalah punyamu Meski kamu tidak mengingatnya Atma Oke Tunggu kamu tahu namaku Kita kan sekelas Kamu tidak ingat Hah What Kamu selalu tertidur Aku tidak kaget kalau kamu tidak kenal aku Walaupun agak tidak sopan Gadis ini Nani Apa dia sedang mengerjaiku Bukan begitu Aku tahu kamu Kamu adalah Teman sekelas Hai Apa sih anjing Kamu tidak kenal aku ya Tidak maaf boleh aku tahu namamu Namaku Marjan Eh aku Atma Siapa tadi Marin Aku harus pergi sekarang Jagalah bukumu baik-baik Atma Tapi ini bukan Maksudku itu tentu saja Marin Kalian tim Marin atau tim Raya Buku apa ini Aku tidak ingat apa yang tertulis dalamnya dalam mimpiku Mengintim sedikit saja tidak apa-apa kan Misi Pemilik buku ini pasti sangat rajin Tidak sepertiku Ya sudah lah Aku bisa menaruh daftar kinan yang kubuat dengan Raya disini The fuck quest rupanya Oh enggak itu yang tadi cuy Ah Peta Persediaan Daftar barang koleksi Collectible Cerita Oh itu jadi kayak Multitools kita teman-teman Petanya bingungin bang Masa sih Ya sudah lah kita cek lagi lah Kita explore dikit guys ya Sebentar Sebentar Ini berarti ada side quest Side quest Bocil ambil boneka Iya ya ambil boneka nih Ini snack Mana sih bonekanya dimana sih Lanjutin besok aja kali ya Apakah itu boneka kucing Dimana boneka kucingnya Gak bisa diambil coy Gak bisa Dia cuma nanya doang Ada boneka kucing guys Gak bisa Gak bisa guys Nah kita jalan kesini aja ya teman-teman ya Chat basah Jangan dipegang Lalu dimaksenya 10 jam lagi Waduh lama banget Kalo 10 jam bro Raya kamu dimana ya Kita kejar Raya aja dulu ya Apa dia sudah pergi duluan Berani-berananya kamu bolos pelajaran tambahan Gawat Tidak Sumpah kami hanya Kami mau ke toilet pak Iya pak Agung Kami juga mau cari snack Kalian tau kenapa kalian harus ikuti pelajaran tambahan kan Untuk kebaikan kalian juga Tapi anak-anak lain juga bolos Wah Sepertinya sekolah ini banyak sekali yang suka bolos ya Bodo Dan kamu membiarkan mereka Kalian semua masih muda Apa kalian tidak pernah memikirkan Mau jadi apa nanti Kalo kalian menghabiskan masa muda seperti ini Kalian tau siapa lagi yang suka bolos pelajaran Para koruptor Emang koruptor suka Suka ini ya Suka bolos pelajaran ya Kalian mau jadi orang-orang seperti itu Dipenjara dan mengecewakan orang tua kalian Pelajaran tambahan itu cuma hukuman terselubung Keliatannya aku tidak bisa keluar dari sekolah Lihat gerbang Pagung di depan Emang iya ya Emang iya ya Suka bolos ya Mendengar pagung marah-marah begitu sudah cukup Aku harus mengambil jalan lain Kita gak bisa ke depan guys Eh ada kucing nih Alus dulu Kita kan mau alus Mengelus hewan ter ini ya Wah siapa nih namanya Kita kasih nama siapa ya guys ya Perit offset orang EGMnya yang bilang Kok bukan gue Jasuki aja kali Jasuki apa goyang Goyang-goyang kayaknya lucu deh Goyang-goyang Goyang aja lah goyang ya Nah namanya goyang Goyang gue suka goyang Halo goyang Apa kabar goyang Bentar Kalau gue paksa ke depan apa yang terjadi Terkadang mereka bolos sekolah dan memanjat tembok di belakang kantin Oh itu dia guys Belakang kantin guys Enak banget gue mainnya pake satu jari Satu jari doang cuy Nah kita kabur ya Apa ini Kunci Bicara coba ini siapa nih Kabur gartirnya kalau bener-bener Membuang semua komik Tidak asik Buku komik itu kan juga literatur Apakah kalian setuju Buku komik adalah literatur Eh tapi jaman gue SD ya SD gue di perpustakaan gue ada komik Sumpah Sumpah Emang jaman sekarang SMA SMP SD Udah buku komik udah gak ada Relate gak Relate gak Relate gak guys Dulu di SD gue ada cuy Nah ini kantin ya Ada di perpustakaan gue ada Oh tidak Oh no ada Ada Anak jaman sekarang tidak peduli dengan masa depan mereka Iya bener bang bener Dimana si aku Dia tidak akan bisa kabur Tidak hari ini Aduh kenapa pak guru mencariku Aku harus hati-hati Dengan begitu aku bisa penyelidah Melewati para guru di balik tembok ini Harus kucoba Oke I see Alright Apa ini Apa itu mata maksudnya apa guys Oh kalau gue jalan ke Oke animasi ketangkep gimana guys Oh animasi ketangkepnya gitu ya Oke kalem 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 Go 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 All in all in all in all in all in Nice Keren juga ya Ada mode Steel Eh itu guru juga Itu guru juga cuy Ada dua gurunya guys Itu guru Apa itu Nice Siapa mereka Hei Atma mau ikut ekskul kami Ekskul apa Ini Tidak ada gunung yang terlalu tinggi Dan tebing yang terlalu curam Yang bisa kami menghentikan petolangan kami Kami dari ekskul Pencinta alam Emang pencinta alam ada ekskulnya ya Apa aku bisa berbaring dan membaca buku di gunung Kayaknya Atma nih suka sama buku ya Bicara apa kamu ekskul ini adalah tentang ketanan Kamu tidak bisa berbaring Tapi kita bisa membaca panduan mendaki gunung bersama Guys Kalau ekskul pencinta alam Banyak cewek yang suka gak guys Sayang sekali Andai kamu bisa melihat kami beraksi Kami akan membuatmu terpukau dengan seni Pendakian Pendaki gunung coy Kenapa tidak bisa Kalian boleh menunjukkannya padaku sekarang Ini karena anak baru itu Dia selalu bolos latihan untuk tidur pula Siapa anak baru itu Dia membawa semua peralatan mendaki kami Kacau Oke di warna kuning ya Itu penting berarti ya Sudah aku bilang kita seharusnya tidak mempercekan anak baru itu mengurus perlengkapan Anak baru perlengkapan mendaki Siapa kan Dia Ada item disini Nice Gua dapet item coy Apa itu Apa itu Oh ini guys Collectible nya guys Tuh guys ya Cola-cola klasik Piala dunia cola-cola Oh ini di koleksi coy Alright 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 Oke oke Ada kucing Ada kucing Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya Kasih nama lagi Oke kasih nama lain Nama kucingnya Mulyono Yang ini Mulyono ya Oke Mulyono let's go Langsung bentar Ini kemana nih Oh kita mau mendaki ini coy Iya kita mau mendaki ini guys Tuh Cari cara untuk memanjat tembok Aduh gue harus nyelinap-nyelinap lagi disini Kemana nih ke perpusdakan Aduh lewatin guru lagi dong Tangga Aduh bocil tangga Tangga udah beres bro Tangga udah keluar guys Peralatan Iya peralatan Eh sabar 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 Go 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 Dimana ya itu ya Oh shit Cari tali Dimana dimana Itu tadi yang Anak-anak S-school itu berhubungan guys Coba deh Kita cari deh Kita cari ya Coba ngomong sama dia Bisa gak Oh ini gue bisa masuk sini coy Perpustakan Oh ini Nih Nih Anak pendaki gunung Lihat tuh Lihat guys tangannya guys Ada iketan ya Coba ya Gue ambil aja langsung kali Aku boleh pinjam tali tambang ini kan Makasih Kita main ambil-ambil aja ya Kita petali tambang temen-temen Oke si Marin ya Hei kamu Kamu inget aku Iya inget Udah Mau ngomong apa lagi Marin iya Oke skip Skip guys Langsung aja ya Gue tuh kayak Insecure gitu guys Kalau ada yang Tanda tanya-tanda tanya Gitu kayak gue pengen Cek semua gitu Siapa tau ada Ada item gitu ya Kalian mau item Number one Space dive Marin Gak bisa Buku merahnya Gak ada Eh jangan ngomong itu guys Kalau ngomong itu Karena dolar kuning Oke oke Udah nih Ada talinya udah Gue dapetin ya Balik lagi guys Sudah ada petali guys Sudah tidak ada guru lagi Mantep Nice Perfect show nih Siap lagi game-game RPG Cuy Nih bu kantin nih Di kantin rame sekali hari ini Mantap Kantinnya rame guys Oke langsung aja deh Langsung kabur guys ya Perlu kah gue ngomong sama mereka Nih tali tambang nih Let's go Itu tali kami Sekarang kamu bisa Memanjat gunung pertamamu Atma Kalau kamu memanjat Lebih banyak gunung Jadilah anggota X School kami Aduh sebenernya Gak mau jadi anggota X School sih Kita cuma mau manjat Sini aja nih Memang paling tepat Menggunakan tali Untuk manjat dinding Bolos sekolah Oke kita irahin aja guys ya X School tadi Gak apa-apa ya Capse Capse Cabut Gak terasa loh Udah satu jam loh guys Ternyata lumayan susah juga Mungkin aku memang harus masuk X School pencinta alam Tapi Aku sudah berhasil keluar sekolah Sekarang aku harus bertemu dengan Raya Nice Gue dapet item Anggur merah Bapak tua Oh tutup-tutupnya Anggur merah Bapak tua Ramuan anggur Tuh Ini Ini Made in Indonesia juga guys ya Bonek Bonek Periksa coba Sekarang ini orang-orang Membuang barang Sembarangan saja Udah 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 Oke kalian baca sendiri lah Itu ya Kayaknya gak penting itu guys Nice Kita udah kabur coy Ada dogi disini Uh gila Ini game gede banget sih Parah cuy Gue sampe bingung Mau ke kiri atau ke kanan dulu men Si Raya dimana ya Iya ya Eh Kau pikir Kau mau kemana Gak bisa Gak bisa ada geng motor Disitu guys Sekarang duduk Kucing 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 Namanya ini Juno 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 Kucing udah Kucing udah Golos Please jangan cepu Wah Pak Satpamnya baik guys Gak cepu guys Ada amplop yang udah tersobek Ini suratnya gak ada Dari setiawan Untuk Sri Perangkutnya masih nempel Permisi ya Oke perangkutnya kita ambil guys Ini dia Nice Akhirnya kamu sampai Lama sekali Aku harus sambil jalan memutar Tau naik tali Pak guru serentak mencariku Jangan kaget begitu Justru itu bagian selunya Bolo sekolah Eh by the way Dia lewat mana ya Dia lewat mana ya Si Raya ya Cabutnya Tapi tetap saja Kamu lama sekali Kucing itu terlihat lemah Dan sangat kurus Aku tadinya mau Membelikannya bakso Tapi warungnya sudah tutup Tragis sekali Eh kenapa kita tidak Belikan makanan kucing Untuknya Aku tidak punya uang Untuk membeli Makanan kucing Rame yang nonton Dikit yang komen Kayaknya pada ketiduran Di live Mantep ya Gak apa-apa guys Gak apa-apa Justru gunanya untuk Dongeng sebelum tidur guys ya Oh iya Aku baru ingat Kalau tadi pagi Kamu beli 5 bungkus nasi goreng Hah 5 bungkus Kamu selalu bilang Kamu tidak bisa tahan wangi Tumisan bawangnya Begitukah Iya Atma banget Dimana kita bisa beli Makanan kucing Katanya toko kelontong Karunia Jaya punya semuanya Ayo kita kesana Soal uangnya Kamu cek kantongmu Mungkin kamu masih punya uang sisa Sudah aku bilang Aku gak punya Loh Apa ini Apa yang terjadi Wah Kok ada kayak dimensi Dimensi cahaya gitu Rupanya Atma masih punya uang guys Sedalam apa kantong ini Pelajar yang dapat dipetik Selalu dengarkan pacarmu Bener banget sih Itu bener banget guys Itu bener banget cuy Gue Gue pun denger-dengeran guys Sama Agnes ya 6 tahun 7 tahun gue Walaupun sering rebel Tapi gue sering denger-dengeran juga guys Buktinya gue bisa Ya Bisa ada di titik ini Berkat kekasih gue cuy Kalian yang gak punya pacar Cari pacar Pacar tuh bisa membantu kesuksesan Percaya sama gue Gak bohong gue Goceng-goceng Tersusnya kamu si pintarnya Liat dia kelaparan Ayo kita ke toko kelontong Ayo guys Kita ke toko kelontong guys Yuk S-Legend S-Legend Musisi jalanan Man Ini Indonesia banget ya Sebentar sebentar Gue ajak ngomong sebentar ya Siapa tau ada yang penting guys Tak Deng Deng Tak Deng Deng Kau tidak boleh lewat sini Kasih perangkong Tidak terjadi apa-apa Ah ini nih toko kelontong nih Oh itu perangkong kan Bagus Ini huruf 0 Seperti yang sudah aku kujanjikan Lah dapet Yoman Yes Kita dapet 0 nya Let's go Dapet achievement juga We'll try Feel Aduh gak aku baca tuh Ini waktu disitu toko kelontong Pes atma Sob Merokok Tidak terima kasih Merokok tidak baik untuk kesehatan Tuh guys Merokok tidak baik Untuk kesehatan guys ya Pacarku harus digacar dulu bang Berat di ongkos Oh iya sih Tergantung sih Ada bang Akemi guys Tergantung pacarnya juga sih Kita saling mendoakan Supaya kita Pada akhirnya punya pacar Yang suportif Dan mendukung kita Dalam mencapai kesuksesan guys ya Coba kalau gue kasih goceng Apa yang terjadi? Oke Berarti gocengnya bukan buat dia ya Nah ini dia Toko karunnya di Jaya Eh kucingnya Kondangan cuy Amin amin Kata Serial Banyak yang bilang amin Pak dimana makanan kucingnya? Kita aja ngomong dulu ya Jadi penjaga kasir Tukang bersih-bersih Aku melakukan semua itu sendiri Harusnya gajiku dinaikkan Eh iya Aku kan yang punya Ini ya makanan kucingnya Kiki balls Rasa coklat Tapi kucing tidak Kucing tidak boleh makan coklat Eh bener loh Kata Bang Rijat Kucing kalau makan coklat Bisa mati loh Toran ya Terasa rumput laut Ih gue suka loh Gue suka loh Maksudnya Ini game detail banget loh Setiap Setiap rak Setiap objek Itu hidup men Ada ceritanya guys Kalian salut gak sih? Manta dengan rasa buah yang segar Panas sekali hari ini Ini siapa lagi nih cewek nih Tidak Tidak Kucing gak boleh minum itu Eh bener loh Interaksi sama cewek ini guys Hei Aku bisa mendengarmu Memang gerutu loh Kamu mencari makanan kucing kan? Seinget gue ada di deket kasir Ini kayaknya cewek-cewek SMA yang Instagramnya followernya banyak nih Yap Disini Ada gak di sekolah kalian Anak SMA, cewek SMA yang terkenal follower Instagramnya banyak guys? Cewek Hits Ini Satu bungkus makanan kucing Terima kasih Paman Pelangganmu kebingungan nih Kenapa tidak Paman bantu? Ada banyak juga ya Oh Lulu Paman sedang sibuk tau Membereskan rak Mengecek barang yang baru masuk Lagipula kamu ada disini untuk membantuku kan? Oh dia anaknya penjaga toko? Jangan jadi kebiasaan Aku ini juga pelanggan tau Ada yang bisa membantu Paman? Kenapa tidak minta tolong Eric? Tidak, tidak Anakku tidak bisa diandalkan Dia harus peduli pada motor Dia hanya peduli pada motornya Dia bahkan tidak mau belajar Aku sudah Jangan-jangan anaknya itu yang geng motor tadi Aku sudah memberinya pelajaran Tiap hari benar-benar anaknya menyusahkan Jangan pakai tangan Paman Cobalah bicara dengannya Kau masih terlalu muda lulu Kau akan mengerti saat kau punya anak nanti Atau kamu mau coba punya anak? Uh, ayo dan anak sama saja Susah diajak bicara Kamu masih disini Apa kamu mau nguping? Aku hanya mau bilang Terima kasih karena sudah membantuku mencarikan makanan kucing Tidak masalah Oh iya, aku lulu Dan kamu? A, 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 Atma Seragam sekolah kita sama Tapi aku belum pernah melihat sebelumnya Aku sudah terbiasa tidak diperhatikan Oh Siapa yang di SMA duduk di pojok kanan belakang Tidak ada anak yang peduli Tidak ada anak yang mengajak keluar Tidak ada anak lain yang mengajak nongkrong Hanya sebutir debu di SMA Siapa? Saya Aku dulu gitu Gue dulu gitu Terserah kaos saja anak aneh Oh banyak ya, kita relate ya Kita semua pecundang-pecundang masa lalu ya Tenang guys, kalian semua akan jadi orang sukses guys Percaya sama gue guys Kita hanya NPC dulu pas SD, SMP, SMA Tapi gue yakin kalian semua bisa sukses Sukses menjadi orang yang sukses ya Oke Hati-hati anak aneh Nice Oke, makanan kucingnya kita nggak bayar nih? Gratis kah? Oh, bayar dulu lah Nah, bayar dong Bayar Oh, nice Nice Amin, amin Mantap, amin, amin guys Amin, amin Sukses kita semua ya Eh, anjing nakal kesini Para lubang bercanda Guk-guk Eh, meow Ah, tidak Kenapa bisa begini? Ada apa? Atma, kucingnya dia No intense moment kah? Atma, Atma cepat Kita harus menolong kucing itu Oke, ayo Aduh, gue nggak ajak ngobrol lagi nih orang-orang Ah, whatever lah Kita harus bantu dulu guys Bantu-bantu kucingnya, boy Kucingnya dikejar dogi Karena Kemana kucing itu pergi? Tidak No Disana, lewat gerbang itu Ayo, Atma Eh, ini apa? Ajar, sempet-sempetnya, Atma Gila, semua orang nggak ajak ngobrol, men Ada rejana Untuk beli makanan Eh, kasih nggak sih? Boleh lah Ya, nggak bisa Mapa, pengemis Ya, Atma Parah lo, Atma, he Wait, apa ini? Itu poni itu Malam-malam Apa nggak capek ngegimik? Ini bukan yang ngegimik Maestro, ini Berusaha menghibur Yaudah, mainnya diem aja lah Ada yang bercaya? Iya, iya, iya Tentu, tentu Serba salah, cok Guys, itu main Kucingnya naik pon, coy Masa diem aja, mainnya Ntar gak seru dong Gue menikmati Setiap dubbing-dubbing ini Gue menikmati, men Tapi jujur, guys Apa yang harus kita lakukan? Pasti ada acara untuk mengusir anjing itu Gimana cara mengusir anjing itu, guys? Oke, kita coba cara ini Hei, guguk Lihat, aku punya apa? Oh my god Anjing galak, bro No Gak mempan, bro Aduh, dicuekin Dicuekin total Mungkin ada hal lain yang bisa menarik perhatiannya Aduh, kasih makanan kali Kasih daging, guys Kasih uang Aku punya ide Orang yang mengejar barusan Bukan ke dia pemilik anjing itu Ya, benar, benar Yang di awal-awal, ya Di bagian kiri, guys Benar, benar Kita bisa tanya sama dia Ide bagus, Satna Aku akan cari cara untuk menenangkannya Maukah kamu tinggal di sini Dan mengawasi kucingnya? Oke, cepat, ya Oke, oke Kita balik lagi, berarti, guys Nih, nih, nih Yang capek, nih Boy Gimana itu anjing lo? Tolong diuruslah Aku tidak bisa mengejar dia lagi Aku kehilangan mainan favoritnya Dia jadi marah Aku menjatuhkannya di sekitar toko kelontong Tapi waktu aku mencarinya sulit tidak ada Oke, sekitar toko kelontong, ya, teman-teman Ini tidak bisa dikasih banget, ya Bentar, bentar Kucing, sabar dulu, kucing, ya Toko kelontong Katanya mainan anjingnya itu di toko kelontong, guys Kasih Kasih rokok sampurnas Apakah itu? Eh, itu tuh Itu tuh Dua lato-lato Lato-lato Mungkin aku bisa mainan anjing itu dari dia Bang, itu punya mainan anjing yang bapak itu, bang Eh, 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 itu Hah? Enggak, gak suaranya gitu dong Dia kayaknya cowok-cowok cool, guys Bukankah itu mainan anjing Dari mana Mana kamu mendapatkannya? Ini bukan perjalananmu Boleh tolong berikan padaku? Maaf Aku tidak melihat ekormu tadi Ternyata kamu butuh menggigiti benda ini Eh, buset Sotoy banget nih orang, cuy Bukan, bukan Maksudku ada anjing yang Hey Wah, ngajak ribut anjing nih orang Pergi sana Coba merengek orang lain saja Apa masalahmu? Aku minta baik-baik Kamu juga bisa menjawabku baik-baik Kamulah masalahnya Datang entah dari mana Bertiga genit ke cewek-cewek Bertindak senaknya Dan berani-beraninya kamu mendiktaiku Kamu tidak tahu siapa aku Namaku Erik Gengku adalah penguasa kota ini Jadi lebih baik Kamu hati-hati dengan kamu Tani dilancep, Meg Aduh, aku skip, guys Kamu benar-benar menginginkannya ya Belakangan ini hidup sudah berat Aku butuh relax sedikit Aku mau mengendarai motorku menuju matahari terbenam Sambil merokok Tapi Malangnya nasibku aku tidak punya itu Kamu mau aku memberikanmu rokok Aku tidak minta Tapi kamu sendiri yang menawarkan diri seperti anjing Baik Good boy Berikan aku satu pak rokok Bro, itu kan anaknya yang bapak ini Aduin apa Cepuin apa, guys Cepuin apa, guys Permisi, pak Iya, ada apa Apa disini ada rokok? Tetap ada Tapi tidak dijual untuk anak sekolah Sepertimu Anak bandel Kamu masih terlalu kecil untuk berokok Tuh Dengar tuh Disini ada gak Anak SMA yang soal-soal ngerokok Pakai duit orang tuanya Cuak Ngerokok Pakai duit orang tua Oke Ngerokok boleh, coy Pakai duit sendiri Aduh, ini Kita berbong atau gimana, guys Kita Masa merokok untuk tugas sekolah, guys Beli di toko sebelah Coba kalau gue bohong, ya Gue bohong, gue bohong Untuk bokap gue Saya mau beli ini untuk ayah saya Oh ya? Kenapa dia tidak beli sendiri? Ayah saya sibuk Saya sedang Dengan membelikan rokok untuk ibumu Benar sekali Tadi katamu itu untuk ayamu Guys, kayaknya bukan beli dari dia, deh Beli dari yang toko sebelah, tuh Yang abang-abang Eh, kucing ini udah gulus belum, sih? Belum, cuy Sabun, sabun Sabun, sabun Kita kasih nama sabun, ya Iya, belinya di abang-abang tadi, guys Nah, ini abang-abang ini, nih Bang, ada rokok, bang Samsu, bang Aku bisa jelaskan Tidak apa-apa Aku tidak akan bertanya apapun Kamu butuh rokok, kan? Aku jual eceran Aku bahkan bisa memberimu diskon Hanya 1.500 rupiah saja Untuk sohibku Kamu yakin tidak akan mendapatkan masalah Menjual itu ke anak sekolahan? Eh, aku bukan menjualnya ke anak yang lebih kecil dari Oh, no Apakah ini gambaran orang Indonesia, guys? Please, jangan bilang seperti itu, cuy Apakah warung-warung ketengan Tidak peduli siapapun yang beli Yang penting dia menjual Yang penting dia cuan, cuy Please Please, guys Ada nggak di warung kalian yang ada anak SD Anak SMA SMP Jual rokok Terus, kalau yang belinya anak bocil gitu Tetap dikasih Please, jangan sampai seperti itu, ya Bukankah itu ilegal? Bisnis ya, bisnis, sob Terima kasih untuk rokoknya Aku bersumpah, ini bukan untukku Miris ya, kalau begitu, ya Oke, tinggal 2005 Ini, yang kondangan ini Diajak ngomong Ada event nggak? Mungkin ada side quest gitu, guys Eh, kalau ada kucing yang kelewat Kasih tau gue, biasanya Soalnya kucing kadang nggak kelihatan, cuy Ini rokok ketengan, nih Ini Hah, anak baik Sebaiknya aku mengelusmu Sudah, hentikan Bolehkah aku minta mainan anjingnya sekarang? Hey Aku punya nama Nama ku Atma Masa bodoh? Coba jawab pertanyaan ini dulu Ada apa diantara kamu dan Raya? Diantara kami Ada udara Cuaks Kamu mau melucu, ya Bagaimana kalau kamu berputar 3 kali Duduk dan ambil tongkat yang gue lempar Nantikan omong kosong ini, tolong Dan jangan ingkat janji Ini rokokmu Tukar dengan mainan anjing itu Jangan menuduh Aku bukan anjing sepertimu Aku ini manusia yang memegang janji Ini Larilah dan kibaskan ekor mau di tempat lain Emang ada anak SMA yang sesotoy itu, guys Sotoy banget nih orang, cuy Kenapa nih? Anjay Dia merasa keren kali ya Ngerokok aja Masih batuk-batuk Sosoan Iyek Apa-apaan Aku pikir dengan ini aku akan terlihat keren Rasanya seperti sampah Kenapa orang-orang suka ini? Parah sih, relate banget sih Relate banget sih Anak-anak SMA yang mau terlihat keren Dan ikut-ikutan orang lain Sumpah, game ini sarkasnya bagus ya Bagus, bagus, bagus Oke, let's go, let's go, let's go Saatnya, guys, kita menolong kucing ya Eh, ini, Pak, saya udah punya mainannya, Pak Ini, kan Kamu bisa menangkan-menangkan Oke, let's go, let's go, let's go, let's go, bro Let's go Oke Oh, dia suka, dia suka Dia terlihat senang Mau main lempar tangkap Duh, apa ini? Oh, what is this? Oh, minigame, Kak No No Ya, karena kucingnya Oh, bener ya? Oh, re, aku berhasil Bagus, Atma Nice Kucingnya masih terhadap ketakutan Jangan khawatir, push Aku akan mau mau turun Oh, minigame Oke, oke, oke Ayo, Atma Bisa, Atma Nice, Atma Hati-hati, Atma Jangan khawatir, aku bisa melakukan Ini, push, aku datang Hah? Oh, kenapa tiba-tiba terjadi Diarmalah Sang putri menoleh ke langit malam Dan berpikir Kalau ini sudah waktunya Untuk pergi Meninggalkan dunia Mau dengar bab terakhirnya Bertahanlah, Nirmalah Atma Aku jadi Nirmalah, sih Atma What? What? Atma Kamu baik-baik saja Apa yang terjadi? Hah? Si cewek ini bisa sihir Kamu terjatuh Aku tidak merasa sakit sama sekali Wait, apa yang terjadi, man? Apa yang kamu pikirkan? Lain kali hati-hati dong, bodoh Tenanglah, aku baik-baik saja Bagaimana mungkin aku bisa tenang Kamu bukan kucing Meo Anjir sempat jauh Nanti ngelawak, cu Ini bukan waktunya bercanda Wait Tunggu Kenapa pas ada flashback Atma mau jatuh Ada percakapan Nirmalah Apakah Nirmalah adalah raya? Tuh, kamu mengiong, bodoh Hah Di luar angkasa, cuy He he Ha 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 Kenapa kamu tiba-tiba mengiong Bodoh sekali Gue kira tuh pas dia jatuh ada lagu begini guys Eh bukan Ha ha, tuh, kamu kemac barang Tuh, kamu kira tuh nada H&lye, nah Tuh, kamu meere, nah Tuh, kamu meere, nah Tuh, kamu meere, nah Tuh, kamu akan Tuh, kamu menyebutu Alhamdulillah, kan Tuh, kamu menyebutu Tuh, kamu menyebutu Gue kira bakal ada lagu begitu guys Depannya enggak ya Maaf sudah membuatmu khawatir Dia selamat Kucing yang malang, kamu sudah aman sekarang Gue tadi lagi ngelawak cuy Gue tadi lagi ngelawak guys Enggak lucu ya Apa dia selalu hidup menghadapi banyak bahaya seperti ini Enggak lucu ya ngelawaknya Ya udahlah Bagi kucing liar itu berat ya Aku tidak bisa membawanya pulang Aku juga Bagaimana kalau kita buatkan dia rumah Apa kita bisa membuatnya disini tempat untuk bertuduh dan tidur dengan tenang Bagaimana Kedengarannya bagus Dia setuju Eh Raya by the way kita satu hal baru yang kita pelajari Raya punya kekuatan ya Lalu kita harus mulai dari mana Kamu sudah beli makanan ku Udah dong Bagus Sekarang kita butuh sesuatu untuk menaruhnya Sumpah mangkuk Apa dia bisa bertuduh Kita butuh semacam papan Sesuatu yang cukup untuk Dini koko Oke dini Namakan bantal dalamnya agar bisa tidur dengan teman Bagaimana menurutmu Mangkuk Oke papan Bantal Semoga beruntung Tunggu Aku mencarinya sendiri Kalau kamu sudah mendapatkan semuanya Kita akan mengerjakannya bersama Ada sesuatu yang harus kulakukan disini Selama kamu mencari Mencari kena nama Ayo jangan Lompatnya menunggu Oh my god Kita disuruh cari item cuy Kita disuruh cari Mangkuk Genteng Bantal Beli makanan kucing Dan beri makanan kucing Oke 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 Alright 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 Ah dimana nih guys ya Kira-kira guys ya Tempat segede ini Gue mau nyari barang-barang itu dimana ya Oke Makanya gak usah banyak bacot Cari dulu guys ya Oke I got one Satu satu Bantal udah dapet guys Raya itu pengendali waktu Kayaknya bang Emang iya ya Pengendali waktu dia ya Oke gue udah dapet satu Mangkuk dari pak mengemis Wih thank you loh Spoiler Spoiler puzzle boleh Tapi jangan spoiler alur cerita ya Gue penasaran alur ceritanya men Sumpah guys Wah itu degugungnya Gugungnya kembali cuy Oke ini gak usah gue dubbing ya Harus semuanya gue dubbing guys ya Kalian baca sendiri aja lah Udah bahasa Indonesia guys Pak saya butuh mangkuknya pak Boleh gak pak Ada rejana Untuk beli makanan Gak dikasih mangkuknya bro Oh periksa dulu Periksa dulu Nah itu punyaku Terlu kamu punya uang Ya saya punya uang Let's go kita bertukar Oh baik sekali Untuk sebuah mangkuk rongsok Aku memang pengemis Tapi transaksi itu harus selalu adil 500 rupiah saja sudah cukup Ambil Tapi ini bener sih Bener sih guys Gue Ini menunjukkan bahwa Pengemis aja masih lebih terhormat Dibandingkan itu yang dihancurin cacing kemarin ya Oke oke next 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 Tidak kapitalis coy Dia kalau harganya segitu Ya segitu Dia gak mau minta lebih Berarti tinggal apa bro Genteng bro Genteng Kok gak kecentang sih Pegel juga ya Tinggal genteng ya Genteng dimana gue cari genteng Ini gentengnya kucing belum cuy Belum gue sayang nih kucing Genteng deket bonek Oh yang bonek Namanya Panglima Nice koleksi kucing gue udah banyak guys Di pinggir sekolah yang bonek tadi ya Ini apa Dengan ramah Tuhan yang maha esam Monumen ini dari Sumisga Pada 31 Mei 1980 Dalam rangka memeringati Hari berdirinya Kota Loka Kota Loka Fiksi ya Kota Loka ya Ini udah belum Banyak kucingnya yang gak keliatan ya guys ya Duh Untung Kucingnya makin banyak cuy Nih gue ke sebelah sekolah nih Genteng Genteng Thank you yang udah ngasih tau ya Eh ini udah belum Aduh Sebentar ya sebentar guys ya Nah udah Udah Kucingnya Oleh si kucingnya banyak banget cuy Ini kan Ini kan Oh iya bener Hey Bolehkah aku lewat Aku hanya mau mengambil genteng itu dan pergi Kamu pikir kamu bisa senang saja di tempat kami ya Bukan begitu maksudku Masa pintar ya Hah Kamu lebih pintar dari kami Ya waktunya quiz Wow quiz Quiz 3 bersaudara Nice Jawab 3 pertanyaan kami Dengan tepat dan kamu bisa mendapatkan yang kamu mau Easy Let's go Kenapa pake quiz Kenapa Kenapa pake quiz katanya Kamu bercanda ya Quiz adalah segalanya Sekarang kamu sudah siap Pertanyaan pertama Hari keberdekaan Indonesia Jatuh pada tanggal berapa Pertanyaan yang lukum Bahkan anak AS juga bisa jawab Tidak ada yang lucu soal negara Ini soal patriotisme Ini kalau gue jawab salah Gue kena somasi gak guys Youtuber 9 juta subscriber Tidak tahu Kemerdekaan Indonesia Kayaknya gue langsung kecancel sih Kalau gue salah jawab ini guys 17 Agustus 1945 Tepat sekali Sekarang pertanyaan kedua Apa kamu cukup pintar untuk menjawab ini Apa istilah ilmiah dari penglepasan kulit Easy sekali Inflamasi Oke kalau itu gak di cancel dong Baca buku dulu Oke kita coba lagi Kita coba lagi Kita coba lagi Kita coba lagi Susah juga pertanyaannya Oke gue gak tahu ini Gue gak tahu cuy Sublimanasi Sublimanasi Eh gak usah pake kocak dong Iya deh kamu paling pinter deh Iya Gak usah pake ejekan dong Dekusumasi Coba sublimanasi ya Ngin Udah pake kocak Nini nih guys 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 Kroyok dia guys Kroyok dia kayak kalian Kroyok maestro cuy Mana cuy tadi cuy Mana cuy namanya cuy tadi cuy Coo namanya gak ketemu cuy Mana tadi yang udah pake kepsok Pake kocak Aduh mana tadi dia cuy Ilang bro namanya bro Aduh kamu beruntung ya Kamu beruntung Nama chatnya ilang You lucky bro You lucky man You lucky bro Gue pin itu Oke berarti yang terakhir ya Nyonggenggaming juga Salah Seorang Lord nyonggenggamingnya Salah cuy Desk Desk 沒有 Masih ya Oke oke Setidaknya pertanyaan ketiga Gue bisa jawab Bakso ditepan sekolah Eatak atau tidak Hah Pertanyaan macam apa itu Jawab saja Ya sob jawab saja Pertanyaan tipuan ke Ya, enak Tunggu, kamu belum pernah coba Belum, makanya aku bertanya padamu, bodoh Ya, kamu bodoh sekali, sob Hanya ada satu cara untuk mengetahunya Ayo kita coba Ide bagus Ayo, sob Jody winner, ya, jody winner Iya, ya, jody winner, ya Yang bilang jody winner, ya, ya Apa mereka tidak tahu Kalau warung baksonya sudah tutup hari ini Ini genteknya, guys Oke, kita ambil satu aja ya Oh, enggak, ambil semuanya, ambil semuanya, guys Nice, let's go, let's go, let's go Iya, udah jauh pakai kocak, pakai caps lock Salah juga lagi Emang, dah Wah, ini mereka, guys Gimana, baksonya, enak gak? Warungnya tutup Aduh, warungnya tutup, guys Gimana nih, warungnya tutup, bro Kasian mereka gak bisa ini Eh, eh, kesekip, loh Uh, syukur gue cek, guys, ya Oh, ada di bukunya disini, cu Wah, pelajaran baru sih, nih Nih, buat bocil-bocil yang suka Ngasal-ngasal jawab, nih Yang suka sesat di game-game Menyari jalan kayak Apa namanya I'm on observation duty, ya Yah, cuma bisa dibaca sekali, guys Sayang sekali, guys Eh, bisa deh, bisa deh Apa tadi? Desko masih bisa dibut Penguapasan kulit Adalah peluruhan, membran, atau lapisan jaringan terluar Seperti kulit Oh, begitu, guys Rupanya begitu, guys Baru tau loh, gue Desko masih Itu botol kebalik, bang Emang iya, botol kebalik Botol gue udah banyak, nih Tuh, koleksi gue udah lumayan banyak, ya Oke, next, ya Masih seru, ya Masih seru, coy Masih seru banget, men Nice Kita udah bisa bikin rumah kucing, guys, ya Nah, tuh Tuh Itu emang agak gak keliatan, guys Collectible item-item di lantai gitu Harus fokus, ya Aku sudah menggembulkan semua Jangan bermalesan, Atma Eh, kan udah Kamu ganteng, baik, tapi pelupa Dengar baik-baik, ya Mangkuk, done Makanan kucing, done Bantal, done Papan Oh Oh, buku kurang, bro Cari mangkuk, genteng, bantal Apa yang kurang, ya Sepeda Hah, sepeda Emang dia minta sepeda Barangnya dikasih, coba Barangnya dikasih Oh, bisa, bener Oke, bantal Apakah checklist Coba kita cek, ya Oke Sepeda, sepeda dicek Kan dia gak minta sepeda, coy Oke, mangkuk, nice Aduh, kalau sepedanya gak gua cek Bad ending, kah Papan, si papan gak ada, guys Ya Tapi quest-nya cuma tiga Nice Cutsin Aduh, bocel sepeda menyerang, kah Jangan bilang begitu Tidak sopan Apa yang sedang kalian bicarakan Kamu bisa bicara sama kucing Tidak ada Dindingnya terlihat layak Setidaknya Dia tidak menyukainya, ya Tidak usah dipikirkan Jangan bermas Semua bahan Oh, belum kurang, cu Padahal udah checklist semua, ya Beli makan Oh, coba-coba Kasih makan Kasih makanan, kucing Nice That's it Yes Enggak, ya Bocel sepeda sesat, ya Terlihat lebih bagus Daripada yang kubayangkan Benar Ini rumah Rumah barumu Baik Baik-baiklah Disini Admiral Uh, namanya keren guys Admiral guys Admiral Iya Itu nama untuknya Bagaimana menurutmu Kata Raya Terdengar sangat kuat Iya kan Mulai sekarang Kami adalah temanmu Admiral Cocok untuknya Uh, dikasihin kalung, cu Kita bisa mengunjunginya Kapan saja kan Di bawah pohon ini Iya, kamu benar Eh, by the way Jam sekarang-sekarang Kita kan mau nonton Film tadi Semoga masih ada Kursi yang kosong Dan kalau mau nonton Bioskop kan Duitnya harus banyak Jangan khawatir Aku yakin masih ada Dua kursi kosong untuk kita Sampai nanti, Admiral Oke, quest Cek quest Pergi ke bioskop Dan menonton film Bersama Raya Sebentar, gue cek mapnya dulu ya Oke, ini mapnya Agak bingungin sih Bener sih Kita disini guys Bioskopnya itu Ini ada dingdong Oh, dingdong berarti ke atas Warnet Tapi sungai Bioskop di pojok kiri Bioskop di pojok kiri, men Yuk, let's go Ayo, lari Raya Lari Raya Apa nih? Puh, Astraikola Nice Nice Gue cukup peliti disitu guys Berarti bener dong Kita ke pojok kanan dong Masuk sekolah ya Kita explore aja Kita explore aja Uh, motornya scoopy Kita ke atas ini gak bisa guys Ditutup Ada mau sisi jalanan Ini apa? Ngelatin geng motor Ya, benar-benar Aduh, gimana dong Ada geng motor guys Ada geng motor guys Gimana dong Ikutin aja deh Ikutin si Raya aja ya Yuk, ayang Yuk, ayang Yuk, kita jalan Kita kan pacaran ya Jadi gue boleh manggil dia ayang Nah, itu gimana tuh yang Yang Ayo ke Bioskop Kira-kira ada film apa ya Oh no Sudah kibir Pergi sana Nona Raya Halo Sudah apa disini Aku dan Atma mau ke Bioskop Dan kalian mengalangi kami Baiklah, ayo kita pergi Eh, kok pada takut sama Raya ya Kok agak susah Kok pada respect dan hormat Kepada Raya ya Apakah punya cerita keren dengan mereka Uh, tidak Memang sifat mereka begitu sepertinya Atau mungkin itu kekuatan anak cewek Kekuatan anak cewek Cewek yang berkuasa Apakah dia anak yang punya sekolah si Raya Hah, hentikan Ayo pergi sebelum kamu membuatku lebih malu Yes, kita bisa ke kiri guys No Kasian Mana hati Yang ini apa Cyborg Rator Return Oh, ini dia kasir depannya Hah, gimana Diputar hari ini Diputar hari ini Wow, suaramu keras sekali Tentu saja Aku mencari nafkah dengan berteriak Gue dong Ini Ini parodi ADC Anjir bener Ada apa dengan cinta Oh, ini dia Ah, nice Tesoto Tesoto Ntar gue mulai dulu ya Gue kepo guys ya Ah, tesoto Mantap ya koleksi gue udah makin banyak ya guys ya Nah, ini bocol-bocol ini Bisa Oh, dia menonton Cyborg Rator ya Oke, whatever 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 Kalau ini Kasih 2000 coba Ajak ngomong Gue penasaran sama setiap percakapannya Kalian gak marah kan Semua orang gue ajak ngobrol Nah, komet-komet lagi Shut the fuck up, man Shut the fuck up Langsung aja lah Nonton lah Kumpulin tutup botol Buat apa bang? Buat ya Seneng-seneng aja Guys Ini sebelum gue pacaran ya Tapi gue demen-demen Kalau ke XS1 Lihat mba-mbak asirnya Anjing Hot-hot banget coy Tapi itu sebelum pacaran Sekarang mah udah Biasa aja Dulu pikiran gue begitu Halo Hai Eh gak, gak suaranya gitu Halo Hai Jadi ada film yang menarik perhatian Oh bukan, itu Raya yang ngomong Entahlah, keduanya terlihat Membosankan Eh, itu ada item di atas tuh Aku suka film yang ada binatangnya Anda ada kucing di film-film Oh, Raya suka kucing Iya mbak Ada film tentang kucing Atau binatang lainnya gak Eh, binatang prasejarah Adalah tokoh utama Di Cyborg Raptor Returns Secara teknis Raptor memang binatang Tapi tidak begitu juga sih Dan seharusnya ada kucing Yang tersorot di mata hati Nah, gimana? Dan seharusnya ada kucing Yang tersorot di mata hati Gimana? Itu tidak dihitung Oh, kucing di film mata hati Begini Aku hanya melakukan pekerjaanku disini Kalian mau beli karsisnya Atau tidak Ya, kami sudah disini sih Hmm, kita nonton film apa Ya, ada apa dengan cinta lah Kita nonton yang romantis-romantis dong Kalau ini masa Raptor Kalau Raptor Jurassic World The Game aja Ini aja lah, mana hati ya Mana hati Bisa cinta sepasang remaja Di masa SMA Seorang gadis bertemu Dengan seorang laki-laki Dan mereka jatuh cinta Terlalu ketebak Tidak sih, kata Raya Mau nonton mana hati Yes, why not Let's go Ya, ayo Nonton film romantis ya Tidak, terlalu klise Dan karsis jadi 4.000 rupiah Oh, no Sebentar Duit tinggal 2.000 Waduh Ada apa Uangku tidak cukup Tidak mungkin Seharusnya uangku cukup Gak modal loh Seharusnya mau Ngedet lo Gak modal Neko, kamu ingin Sekali uangku cukup Aku tahu Kamu apa Apa kamu membeli sesuatu Selain makanan kucing Yah, beli rokok Padahal aku sudah Merencanakan semuanya Aku marah Dikasih pengamen Beli rokok Raya Wah, Raya pake kekuatan magicnya lagi nih Fix Dia aneh Dia bukan manusia biasa Kalian pasangan beruntung hari ini Bro Guys, guys Ini agak sus ya Raya ini bisa Time freeze Raya ini bisa Apa namanya Physical manipulation Physical manipulation Yang terakhir Maya Si Raya ini bisa Apa namanya Mind manipulation Dan physical manipulation Tadi kan di kantongnya Atma gak ada duit Jadi ada duit Atma jatuh Time freeze Wah, bro Dia SCP, bro Bisa ngontrol pikiran orang Beli satu karcis Dapat satu karcis Kau hanya perlu membayar Satu karcis aja Beli satu Bonus satu Wah, kedengarannya bagus Bukan Kemutaran khusus Nah, boleh juga sih Oke, kami ambil Setiap ada kayak Zzzzzz Gitu, itu ke kota raya Kita belajar satu hal ya Eh, sabar, sabar, neng Sabar, neng Mau ambil item di sini Bro kurang apresiasi apalagi Buat game ini guys Dikasih dubbing Announcer bioskop Gue harus big applause Hal detail sekecil itu Itu keren sih Itu hal detail kecil yang bikin gue respect sih Ntar gue mau bicara manengin dulu Oke Gue gak expect itu Sesuatu yang kita gak expect kan Sesuatu yang kita tidak duga gitu Raya bisa kayak kita sambil nonton bioskop Aduh Aduh biar harga popcornnya Lebih mahal dari bioskopnya cuy Ayo Raya Pake magic lahir Raya Makanan kucing tuh keren ah gak bisa guys Ini siapa nih Keren sih keren sih Mana hati benar-benar romantis Nah biasanya kuning-kuning itu penting ya guys ya Harus noted guys Sabar gue ajak ngomong dulu Ayo coba coba Bersih dan tepat waktu Aku hampir tidak ada istirahat Bereskanlah sampah kalian saat selesai menonton Nah bantulah orang tua ini ya Tuh guys Kalian kalau nonton bioskop Itu biasanya di tempat bioskop Udah disedain tempat sampah Jadi kalian habis minum Popcornnya itu kalian angkat Kalian keluar Pas cahaya udah terang Kalian buang ke tempat sampahnya guys ya Saling membantu satu sama lain Disini ada gak Yang gak peduli sama office boy Bodoh amat Pokoknya dia udah bayar Merasa menjadi raja dan berkuasa Ada gak Kayaknya banyak deh orang-orang seperti itu guys Kapak tuh penting tuh kayaknya tuh Hai Atma Halo Aku senang akhirnya kamu mampir ke tempat kerja aku Hah? Kamu siapa? Who are you man? Who the hell are you bro? So kenal lu? Oke let's get bro Ayo masuk aku tidak sabar Mau nonton film yang kamu pilih Mana hati kan? Dari mana hati guys Let's go Oh ngasih dia cuy Dua karcis Selamat menikmati Please kasih adegan yang bagus please Kasih adegan yang bagus please Nonton bareng nih Adegan sama gue sama kuntilanak gitu Iku-ku jadi baper ya Kamu terlihat senang Nah disini gue dubbingnya Lebih menghayati lagi ya Kamu terlihat senang Raya Yap Akhirnya kita bisa menonton film bersama Hal pertama yang kita lakukan dari daftar keinginan kita Relernya sudah habis Kok sepi amat nih bioskop Ayo Atma Kursi kita ada disitar sini Filmnya akan segera dimulai Aku datang Banyak sekali yang terjadi hari ini Kamu tau Tapi aku senang bisa duduk disini Dan menonton film bersamamu sekarang Aku juga Dan aku punya sesuatu yang membuat ini akan menjadi lebih sempurna Kamu beli popcorn mali tuh Tentu tidak aku bawa dari rumah Kan gak boleh Semua orang juga tau Kalau kita harus menyelundupkan senang ke bioskop Gila Agnes banget tuh Boleh juga Pacarku memang hebat Boleh aku minta Boleh dong Tidak mungkin menikmati film tanpa popcorn Berarti katamu Eh aku pernah bilang begitu Filmnya sudah memulai Kan siap untuk makan popcorn Alright Nama kuci Aduh Aduh ini filmnya guys Ups maaf Oh tangannya bersentuhan Gapapa dong kan ada pacaran Oh bersentuhan lagi Oh kita jadi cowok rakus coba ya Makan terus Filmnya gue skip aja ya Filmnya Perlukah gue baca juga Aku memegang tangan raya Sebaiknya pura-pura Kalem seperti tidak terjadi apa-apa Ayo abisin popcornnya Iya loh ada kucing loh di filmnya guys Filmnya makin jadi aneh Please musik bagus Please kasih musik bagus Boy Yang tadi itu Hebat Lepas dari perubahan arah cerita yang aneh Filmnya menarik Bagian terbaiknya adalah Waktu Catman pada akhirnya memilih Untuk hidup sederhana Iya bagian itu bagus Negeri kucing ajaib terdengar Seperti konsep yang menarik Coba bayangkan sebuah tempat Dimana kita bisa mengelus kucing Kucing Ini game Game Furia Dari tadi ngomong Ngelus-ngelus kucing terus Kamu terlihat senang membayangkannya Apma Tentu saja Aku mengelus kucing di mimpiku Dan rasanya menyenangkan Begitukah? Tapi negeri kucing ajaib ini hanya fiksi Tidak ada gunanya membayangkannya Itu ada apa raya? Bagaimana Bagaimana kalau Bagaimana kalau kita bisa pergi ke negeri kucing ajaib? What? Nani Apa kamu akan senang? Tapi maksudmu Pergi ke negeri kucing ajaib Tutup matamu dan tolong jangan panik Raya Guys jangan bilang Raya mau magic disini guys Wah ini kayaknya bagus deh Tutup matamu sekarang Loh What? Dunia kucing Tunggu ini Negeri kucing ajaib Ternyata betulan ada Tadinya tidak ada Tapi Aku baru saja membuatnya Gimana? Gimana? Halo Admiral Lu ada si Admiral juga? Dia bisa bicara Kau baru sadar Tunggu Raya Apa Admiral? Kok aneh sih? Tunggu Jangan meremehkan dulu guys Mungkin Mungkin ini akan mengarah ke sesuatu Cuy Mungkin akan mengarah ke sesuatu guys Kucingnya bisa ngomong Iya Aku bisa bicara Aku bisa bicara Sudahlah Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri Main aja dulu Benar Main aja dulu Tunggu siapa Siapa bagaimana aku? Jangan panik Aku Ini semua mimpi Apa kamu bisa memberitahu Apa yang terjadi? Jadi ini adalah kekuatan superku Semacam itu Aku sudah punya kekuatan ini Sudari lama tau Oke Agak Ini gue Agak Agak ini ya Agak Maksudnya gue gak nyangka Dia bakal ngasih tau Terang-terangan Kalau dia punya kekuatan Ekspektasi gue adalah Tiba-tiba si Atma Di suatu perjalanan Akhirnya dia figure it out Sadar kalau si Si Raya punya kekuatan Rupanya dia jujur Tapi jangan 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 berspekulasi dulu Coba kita lihat dulu ya Aku takut orang-orang Akan menganggapku aneh Bahkan sampai sekarang Aku ingin memberitahumu Dan hari ini Sepertinya adalah waktu yang tepat Maaf aku tidak pernah Meneritahumu Aku mengerti Kalau kau marah Aku takut padaku Hei tidak apa-apa Raya Semua ini sangat menabjukan Inilah kekuatan superku Aku senang kamu memberitahuku Semua ini Meski aku masih kaget Aku masih mencoba Mengerti soal kekuatanmu Apa yang ingin kamu ketahui Apa kekuatanmu punya efek samping Aku tidak apa-apa Tapi kekuatanku memang ada limitnya Aku bisa jadi terus melemah Sampai pingsan Karena kelelahan Kalau aku memakainya terlalu sering Jadi aku biasanya berhati-hati Saat menggunakannya Apakah kekuatanmu bisa mencintakan apapun Ya aku bisa melakukan banyak hal Terus mau perbuatanmu Duit di dompetku Dan sekarang aku mencintakan Negeri kucing ajaib Sampai di film Wow Tapi kenapa kamu punya kekuatan ini Bagaimana Kamu bukan manusia Aku tidak tahu sayangnya Tipe yang sangat ingin tahu ya Kata Admiral Ya kita ada di negeri kucing ajaib Ayo kita nikmati Makanan kucing sisa Yes Gue punya Gue masih punya Ayo kita elus semua kucing disini ya Kita menjadi Tukang elus kucing terbaik guys ya Oh gak bisa Gak bisa dielus yang itu Kasih makan semua guys Selamat makan kucing-kucing Ah suaranya aneh kucingnya Ada kucing lain disana Pasti bakalan plot twist Semoga ya Gue suka plot twist Wait ada Eh what the fuck is that bro Wait wait Ini rumah kucing Wait apa ini Kok kucingnya gak glitch Kucingnya gak glitch Emper Emper Loh Tidak terjadi apa-apa Sepertinya dia tidak menyukai makanan kucing Bunga kuning Seperti di mimpi Space dive Tunggu aku punya buku merah juga Mungkinkah aku bisa Apa namanya Space dive Aku juga bisa melakukannya di dunia nyata Tidak ada salahnya mencoba What Ini persis yang seperti kulakukan dalam mimpi Kucing yang diperolok emang iya ya Apa hari ini bisa jadi lebih aneh lagi Bosku itu namanya bosku Kucing diperolok Itu Tidak ada apa-apa Hanya ada bunga emas ini Ini bunga Emas Traksasa Ini juga ada waktu aku melakukan Space dive ke anak perempuan itu Siapa namanya ya Dan apa ini Bab terakhir Kertas Bukankah naskah buku cerita Waktunya telah tiba Dunia sudah berakhir Seluruh planet akan menghancur menjadi debu Ramalan Ada yang bilang kalau itu hanya coretan anak-anak Tapi sebenarnya bukan Siapa disana Itu adalah sebuah ramalan yang menceritakan nasib dunia ini Kau tidak akan bisa menghentikanku Untuk memenuhi ramalan itu Tunggu Apa What the fuck Benjana Kucing iblis Kok jadi creepy gini ya Apa yang terjadi Perasaanku tidak enak soal ini Tidak tenanglah semua kata Raya 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 apa yang terjadi Aku tidak tahu Pergi Semua akan mau snap Tidak sepertinya mereka sudah siap untuk menyerah Kucing-kucing ini jadi aneh setelah aku mencoba space dive Ada kesalahankah yang kulakukan Apa bertahan No kita dikroa kucing No kita mau diperkosa Kucing Semua akan mau snap Meo Semua risah Kucing Solid Solid Raya apa kamu terluka Di kroyok circle fury coy Tidak Tidak Tapi efek sampingnya Oh tidak Ini salahku Maafkan aku Raya Apa Kamu terlihat pucat Kita harus ke rumahmu sekarang Bagaimana Bang Winta Baik-baik Lagi seru nih guys Gue masih bingung sih Gue kayak tersesat gitu Apa yang terjadi Mereka bertiga seperti kucing Mereka jadi gila Bioskopnya jadi aneh Mungkin aku bisa Kamu terlalu lemah sekarang Ini aneh sih Ini aneh sih Ini aneh sih Gue gak expect bakal jadi gini ceritanya cuy So far gimana So far gimana So far gimana guys Falling dulu deh Gue suka gamenya Game Indonesia Story Eh bukan story Musik Gameplay gue suka Tapi untuk story jadi aneh gini Oke From scale Karena votingnya cuma bisa 4 9 of 10 So far gimana 6 per 10 Eh 7 per 10 Aneh sih jadi aneh ya 8 per 10 Untuk story ya Story ya Jadi penasaran sih Tapi jadi agak fiksi banget ya Orang-orang kerasukan kucing Voting nih mulai sekarang So far story menurut kalian gimana guys Gue padahal suka story di bagian yang Yang bagian ini coy Bagian apa namanya Yang awal-awal tuh gue suka men Oke Oke Seimbang ya Wah Gue tidak akan ngejudge kalian guys Tapi untuk memberikan 10 per 10 Di awal begini masih terlalu cepat ya 9 per 10 23% Cukup fair Tapi masih banyak dari kalian yang bilang 8 per 10 Oke ya ya Mungkin yang isi-isi di atas ini Berubah pikiran Kalau kita udah lanjutin Di akhir ya Yuk kita lanjut dulu ya Nanti kita voting ulang ya Kita lanjut dulu guys ya Oke ini agak fiksi ya Tunggu disini Aku akan membawa kita keluar disini Saatnya membereskan Kekacauan yang kubuat Atma Ah ini nih Pake kapok nih Ada kata sandi di gemboknya Oh my god Oke oke Kita harus cari kata sandi dulu ya Pak Kata sandinya pak 1991 Serius Kalian tau dari mana cuy Nggak seru dong Kalau gue nggak cari sendiri Dari mana Kasih tau gue petunjuknya Dari mana gitu Oh bisa di space dive cuy Coba gue space dive ya Coba gue space dive Iya nggak seru Kalau spoiler Bener Bisa di space dive Jangan spoiler tapi guys Halo ada orang disana Tolong aku terperangkap Tertutup rapat bro Cepat seorang carilah kapak Dimana aku bisa menemukan kapak Sepertinya ada di lobby ya Kita udah liat kapaknya Ada kata sandinya Kata sandinya apa Tidak juga Tidak juga bos kami Baru saja menggantinya kemarin Seingatku kata sandinya Dari film horror favoritnya Apa judulnya Cari gergaji kapak Palu atau apapun Oke 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 Film horror favorit Bossnya guys Wah bisa di space dive semua cuy Coba ya kita space dive satu satu ya Kita walaupun udah ada bocil spoiler 1991 Tapi gue akan coba cari Kata kunci 1991 itu guys Tumpukan sampah Ada yang bergerak disana Tumpukan popcorn No gue gak bisa lewat Gue gak bisa lewat guys Film favorit bossnya Oke coba kita space dive yang cewek ini ya Semoga ada petunjuk yang bisa kita dapatkan Dari cewek yang jadi kucing ini teman-teman Ada yang aneh dengan poster ini Kucing-kucing sepertinya tertarik dengan ini Aku harus melakukan sesuatu soal ini Oke Interaksi Oke Petulangan Sabrina Oke guys kayaknya disini nih guys Nah Nah film horror nih Oh bukan itu yang raptor Apa itu? Gue sobek-sobekin Masih ada kucing di semua poster Aku tuh udah bisa keluar Oke oke kita bantu dia ya Semua kucing-kucing yang berhubungan dengan Eh poster-poster yang berhubungan dengan kucing Kita sikat ya Matahari abadi Ah ini nih Benar 1991nya dari sini guys Film horor kan? Oh Pura-pura gak tau aja ya Pura-pura gak tau guys 1991nya ya Nice Hey kau Life chatnya ngebug guys Life chatnya ngebug cuy Apa kucing-kucingnya sudah pergi? Dia megang kapak Dia megang sapu Terima kasih Oh ini bos ini ibu ini Ini berantakan sekali Kamu mungkin butuh ini Dapet sapu Nice thank you bu Oke kapak Berarti kapak Ambil kapak Sapu buat popcorn Sapu buat popcorn Sapu buat popcorn Si feeling gue sih ya Ya gak sih Benar ya Benar ya Oke kapak Buat yang kayu Gue ambil ya Permisi Oke Dia ada kayak puzzle-puzzle gitu guys ya Kayak ada semacam puzzle-puzzle gitu Ini yang mana Oke gue space dive dulu ya Kita space dive Space dive 2 Space dive 2 Iya padahal gak Iya sih Kalau kita nyari kodenya sendiri Seru sih itu guys Film horror Nice Butuh kunci Oke kunci di popcorn ya Mungkin kuncinya di popcorn Mungkin ya mungkin guys ya Kita coba aja ya Menarik ya Puzzle-puzzle itu sebenarnya menarik guys Gak terlalu susah juga Tinggal nyari-nyari petunjuk aja Kucing spoiler Ganggu Gak ganggu itu Maksudnya mau bantuin Stay safe Kalau beneran gempa Iya stay safe Kalau beneran gempa guys Nah Cakep Nah itu dia kuncinya tuh Pasti Iya ada yang club clip ya Ada yang club clip guys Jangan lupa di cek ini disini Nice Kabar pak Saya ambilin dulu ya Oh emang Itu kuncinya Coba gue ngomong sama dia Dia ngasih apa Bapak dari tadi disini Oke kuncinya dapet Semua jadi seluman kucing Tapi udah gue tolong-tolongin Gue tenang Lah kok udah ditolong Tetap jadi begitu ya Space dive Tapi gue suka sih Animasi space dive nya Gue suka ya Ini dia Aku akhirnya bebas Terima kasih Yeay Lalu Nice Semuanya udah bebas Dari cengkeraman Roh kucing ya Aku harus mencubut Raya Ayo kita balik ke Raya lagi guys Raya are you okay? Ayo bangun Kamu sakit Kamu terlalu menggunakan Kekuatanmu terlalu banyak Ayo Sini aku bantu Sudah mau sore Hati-hati Raya Oke Kalau kamu merasa tidak enak badan Bilang saja ya Apa kamu mau digendong? Aku bisa melakukannya Uh so sweet Tidak usah Tidak apa-apa Oh dia langsung cemberut Tentu saja apa-apa Aku perhatiin kepadamu Kamu pacarku Hei hei Semuanya akan baik-baik saja Atma Semakin banyak yang jadi gila Tunggu sini aku akan periksa No What happened bro? Jadi zombie anjir Apa sebenarnya semua orang di dunia jadi begini? Kenapa jadi kerasukan kucing? Hei kawan tidak apa-apa Aku bisa membantumu No Hei tenanglah Dia kuat sekali Aku tidak bisa lepas Mabak fury Lepaskan aku Aku mencikiku seperti itu Aku tidak bisa berdapat Hentikan 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 Loh Apa yang aku lakukan disini? Dia kembali normal No Raya Kamu terlalu ngepus dirimu Syukurlah kamu baik-baik saja Raya bangunlah Raya Raya Hah Lagi itu retak cuy Bob 1 Raya selesai Simpan dong Dapat achievement So How's the movie Atma Dapat achievement ya Agak ke crop ya Karena ini gue crop Simpan Simpan dong Simpan di slot baru ya Simpan Nice Lanjut Nah thank you Aku sedap Loh Kok tiba-tiba disini lagi Thank you Aku sedap Dah ingetin ya Oke guys So far Prolog gue suka Prolog gue suka Terus Bab 1 3 per 4 Gue suka Tapi Seperempat setelahnya Jadi aneh ya Jadi ada siluman kucing Orang kerasukan kucing Itu cukup Membingungkan sih ya Tapi gue gak akan Memberikan Apa ya namanya Spekulasi terlalu dini Temen-temen ya Gue expect Ini ceritanya Akan menjadi Lebih Masterpiece Dari semua Keanehan yang udah terjadi ya Dari ada siluman kucing Kekuatan raya Ada iblis kucing Yang bersayap Space dive Apa itu space dive Masih banyak Tanda tanya besar Temen-temen ya Ekspektasi gue Masih tinggi temen-temen Karena ini masih Awal game Jadi kita akan lanjutin Lagi di next episode Temen-temen ya Tapi satu hal yang gue mau bilang Thank you Gue seneng banget Bisa mainin game seperti ini Di jam begadang lagi Jangan ekspektasi terlalu tinggi Iya jangan ekspektasi Terlalu tinggi juga sih ya Ya satu hal yang gue mau Syukuri dan berterima kasih adalah Terima kasih guys Sudah kembali lagi Mungkin ada viewer-viewer lama gue Yang menikmat game-game Seperti ini Dan bisa menikmati Gue bermain game seperti ini Gue menikmati setiap Dabbingnya ya Walaupun gak semuanya bisa gue Dabbingin ya Karena capek juga cuy Dan Dan terlalu banyak ya So thank you buat temen-temen Sampai jumpa Oh iya hari ini Gue live-nya udah 6 kali Sama upload konten 2 kali Ya kalian tau sendiri lah Berarti temen-temen ya Kalau gue live-nya banyak Berarti hari selanjutnya apa ya guys ya Thank you Kita lanjutin next episode Petualangan Raya dan Atma Di Space of the Unbound Di part 2 Kita sebut nama Yang ketik Terima kasih Industri game Indonesia Serius-serius Game-nya serius Serius-serius Gue gak bong Masih bikin penasaran Bikin penasaran cuy Bikin penasaran Thank you ada Liloj Fadil Awar Imlek Dava Putra Brali Erik David Leo Uwu 10 Adam Nyonge Dapon Supil Ayumi Lonri Vair Gevri Yuki Sito 20 Ada Kaizen Godika Wisnu Fatoni Darel Hari Dea Ramadan Rizky Galang Putra Rian Irvan Pes Farel 30 Dava Nyonge Gaming Abdul Yudi Rizal Hari Utama Thank you Har Ada apa aja Alwan Rizky Juli Botol Kecap 40 Rido Unknown Entity Tito Muhammad Dafa Adam Vira Wildan Putra Rensomnia Hausat Maji Dan juga Pandu Fais Oke Thank you guys Sampai jumpa di Space of the Unbound Part 2 Dan ya Selamat Beraktifitas Selamat sekolah Selamat Bekerja Selamat Ber Ber Apa ya Bertaruh Nasib Karena kita Sudah melewati Libur bersama Oke Thank you semuanya Brando Windah Pamit Undur Suara Bye Bye